Bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tau saya Atau selama kemanusiaan, bukan kita umat islam, kalau teman kita islam terpotong kakinya Maka kita harus potong kaki orang gitu, kira-kira ada yang begitu ya sama saya Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu urusin kesan jauh-jauh, lu urusin dulu rampang deh Lu urusin dulu tuh yang deket-deket kita, mau nggak sudah islam kita kenapa, tolongin dulu mereka Ngapain ngomongin dulu yang jauh-jauh itu Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama, kita mesti tolong cedibun juga Tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama, ini perang tentang penguasaan wilayah Yang berbutuh panjang, gitu loh Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih Ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang sama ini di corner teruskan Di embargo dan disuruskan bersama Amerika Apakah ini juga jadi jalan dulu, buat kerjain Sekarang musul itu jadi teman tua, itu kan itu prinsip sederhana tuh Halo Tribuners, program Tribunyusan Fokus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan Ada Dr. Koni Rahkunini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung, apa kabar Bu Koni? Kauan baik, terima kasih banyak, sehat-sehat Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya Untuk kemudian bisa berbincang bersama saya Sudah pasti ini di tengah kesibukan, seperti biasa Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas Ini masih konflik Israel dan juga Hamas Yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel Kemudian sampai saat ini masih terus berjalan Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni Terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik Yang saat ini masih terus jadi tanda tanya Begitu Bu Koni Pertama yang saya sangat apresi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri Menyatakan ini Hamas dan Israel Itu yang paling betul Jadi terima kasih untuk bilang begitu Karena ini bukan atau belum Palestina dan Israel Tapi masih Hamas versus Israel Oke saya coba ini aja ya Oh itu boleh diaktifkan enggak ya? Aku boleh screen enggak? Bisa-bisa Jadi bisa cerita dan apa ya Biar emosi rakyat kita tuh agak Oke kita berbicara kemanusiaan Tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya Jadi aku boleh cerita sedikit ya Ini aku soalnya udah siapin khusus Buat di sini sebenarnya gitu Jadi aku tuh bicara tentang bagaimana Kejutan Hamas ini akan membawa turbulensi geopolitik yang akan lumayan besar gitu ya Tapi sebelum kita bicara lebih langsung Kita lihat dulu siapa sih Hamas ini gitu kan Serangan Sabtu kemarin itu betul-betul membuat namanya tiba-tiba melambung gitu kan Kita mesti tahu dia adalah perlawanan Islam Yang udah di Gaza tuh sejak tahun 2007 gitu kan Atau baru di Gaza aktif tuh sejak 2007 Dan dia tuh bukan satu-satunya vaksin besar di Palestina Kita harus tahu bahwa selain Hamas gitu kan Ada namanya Fatah gitu Dan Hamas ini memang apa ya Secara politik menariknya dia tuh menguasai jalur Gaza Yang sangat sedar rame itu Yang luasnya sekitar 362 meter Dan orangnya sejumlah 2,3 Di lain sisi tuh ada yang namanya Fatah Siapa Fatah gitu Ingat-ingat Yasser Arafat kan Nah Yasser Arafat itu adalah pendiri Fatah Yang kemudian dia aktif sekali melakukan Apa ya Serangan intensitas reda ke Israel di era-era tahun 80-an Ya kan Kemudian bagaimana dia tuh berbasis di Syria Dan bagaimana ada perang di tahun 63 Dia mengembangkan struktur organisasi juga Dan Desember 64 dia melakukan operasi militer Lumayan mengejutkan Karena dia berhasil meledakan instalasi pompa air Israel Waktu itu dia 68 ya Fatah itu berpusat di Jordania Nah karena dia berpusat di Jordania Jordania tuh diserang Ada desa namanya Karameh Ya kan Dan itu warga Israel juga disitu Tawas Nah akhir-akhir 60-an Dia tuh jadi organisasi yang hebat sekali Karena dia menjadi organisasi terbesar Dan lebih besar Kemudian dia betul-betul mengambil Apa efektivitas PLO lah gitu Jadi saya bener-bener bilang ya Ini baru bicara tentang Palestina itu Ada dua fraksi besar Walaupun ada fraksi-fraksi lain Ada jihad Islam Ada lain Yang paling besarnya ada Fatah Ada Hamas Sekarang kita lihat Hamas Hamas ini siapa sih yang dirikan Dia tuh dirikan oleh Syekh Imam Ahmad Yassin Tahun 87 Dan ini adalah cabangnya Ikhwanul Muslimin Mesir Yang membentuk sayap militer Dia tuh punya sayap militer Namanya Brigade Iza Al-Din Al-Kasayam Dan dia melakukan perjuangan Persidilatan melawan Israel Itu memang udah niat Niat banget gitu Karena apa? Dia secara prinsip Nggak mau ngakuin negara Israel Dia beda dengan Fatah Fatah Iya kan Itu masih Mengakui Israel Dan melakukan perjanjian Oslo Di tahun 67-an Nah Hamas ini nggak suka itu Hamas prinsipnya Pokoknya dia nggak mau Dan dia tidak mau Mengakui Israel gitu Hamas sendiri Kita mesti paham Itu dicap Dia sebagai teroris Baik Israel Baik oleh Amerika Baik oleh Uni Eropa Oleh Kanada Oleh Mesir Dan oleh tetangga kita Terdekat di Asia Pasifik Jepang Tapi menariknya Hamas ini juga Dia adalah punya Aliansi regional ya kan Ada Iran Syria Hezbollah di Lebanon Gitu kan Dan juga bagaimana Hamas ini Punya partner Sebenarnya namanya Jihad Islam Tetapi kembali ya Ini kan dari era Ottoman dulu Makanya Apa Raja-Raja Ottoman tuh Tidak pernah mau Membagi garis disana Traps jangan Terlalu banyak Nah di era ini Dia punya sahabat Jihad Islam Tapi Sama juga Dia pernah berantem Karena dia nggak setuju juga Jihad Islam Ketika melakukan serangan Israel Jadi It's not an easy Things to understand Disana itu Nah Kembali Ini ada ideologi Yang berbeda Hamas ini Partai politiknya Dia ideologinya tuh Islam banget ya Sementara Fatah Dia lebih pada Nasionalis sekuler Nah itu kenapa Fatah ini merupakan Vaksian Tadinya mendominasi Palestina Tapi kemudian Ketika Yasser Arafat Wafat Arafat yang merupakan Tokovita dalam gerakan Fatah Itu meninggal Otomatis Mementumnya Itu pindah ke Hamas Makanya 2006 Hamas kemudian Memenangkan parlemen Dan kemudian Ismail Haniyeh Menjadi Perdana Menteri Palestina Gitu loh Jadi baru-baru Pemain baru Di tahun 2006 Tapi konflik ini Kita bicara dulu ya Karena hari Sabtu ini Apa sih gejalanya Ini aku agak Besarkan sedikit Bisa-bisa akan terlihat Jadi ini tuh menarik Sebenarnya Waktu Netanyahu Terpilih lagi 2022 itu Udah ada Para pengamat Pemikir Analis Saya kan ada di ANSS ya Walaupun tidak selalu Aktif tiap saat Seperti saya ke Valdai Tapi kita tuh Udah lihat Ada gejala gitu Kenapa Karena Netanyahu itu Memilih orang-orang Atau kabinet Dengan orang-orang Cukup ekstrim Terhadap Sikap Ataupun terhadap Pendidikan terkait Palestina Misalnya saja Dia tuh Apa ya Satu tahun Hamas Yang ke-35 Kalau nggak salah ya Itu Pemimpin udah bilang Ini kayaknya bakal Konflik nih kita Jadi Itu udah ada Udah sudah disounding Akhir-akhir 2002 Nah kenapa lagi Kemudian Tadi yang dipilih Adalah bagaimana Beberapa nama Yang tadi sikapnya tuh Sangat keras Terhadap Terhadap Baik Gaza Orang-orang penduduk di Gaza Ya kan Kalau nggak salah Menteri Menteri keamanannya juga Adalah orang yang kontroversial Yang ucapannya tuh Membuat banyak Orang marah Nah jadi Bagaimana dengan Pertempuran aktif ini Kemudian Kita tuh sebenarnya Sekarang nggak bisa Tahu Pasti Apa Tapi tadi saya cerita dulu Latar belakang Jadi Memang kabinet Netanyahu 2022 Itu udah Membuat banyak kejutan Gitu loh Banyak membuat orang Bidah nyaman Nah Tapi buat saya Apapun yang terjadi kemarin itu Harusnya membuat kita Bertanya ya Israelnya terhadap Tiba-tiba Kedodoran Dan roketnya ini Bukan main-main loh Roket itu bisa menembus tembok Tembok ini kemudian Bolong Para layang Semua apa Motor-motor Kemudian juga Alat-alat lain Untuk menyerang komunitas Israel Dan itu lumayan ya Doku komunitas Jadi Itu Menurut aku Serangan yang cukup mengejutkan Malah Ada satu tentara IDF Yang bilang Ini adalah Yom Kippur 2023 Menarik kan Jadi dianggap Yom Kippur Apa Edisi terbaru Kita ingatkan Milhemet Yom Haku Purim itu Atau Yom Kippur itu Terjadi tahun 1973 Dan itu ketika Koalisi negara Arab Dipimpin Surya itu Melawan Israel Waktu itu Intinya adalah Bagaimana ributkan Soal Apa namanya Terusan Suez Amerika Serikat Uni Soviet Ya itu terlibat di situ Masih-masih itu Apa Apa ya Berseteru juga di situ Dan menyebabkan Konfrontasi dua negara ini Saya Tengaja bawa Kasus ini Ke Yom Kippur Tahun 73 Kenapa Karena yang saya beri kuning ini Ini bisa aja Ada proksi juga Dari Menurut saya Dari Rusia Yang sedang marah juga Terhadap Amerika Ini bisa satu hal ya Dari segala macem Nah Tapi kembali Kepala internal Ke konflik Dalam kabinet Israel Sendiri Itu kan Ada tiga partai ekstrim Yang ada di Israel Hari ini Dari 2020 kemarin Satu Yang punya Pandangannya rasis Partai kedua Pandangannya Supremasi Yahudi Pandangan yang ketiga Anti Arab Pokoknya Dia tuh punya Apa ya Homofobik ya Pokoknya Penolakan Atau kebencian Pada kelompok Arab Gitu aja kira-kira gitu Si Smotrih ini Smotrih ini Salah satu menteri ini Mendegaskan Dia ngomong gini Gak ada tuh Namanya orang Palestina Gak ada namanya Gak kenal dia Namanya rakyat Palestina Nah kata-kata Kayak gini nih Yang bikin Akhirnya kabinet ini Bergejolak gitu Jadi kita mesti ngerti dulu Ada apa di Israelnya ya Nah Kemudian kita melihat Dari apa sekarang Kenapa teknologi Israel Kalau seolah-olah Kalah gitu kan Karena Israel ini kan Sebenarnya kan Sisi pertanggungan Keren banget Iron Dome-nya Daviesling-nya Erosystem-nya Kemudian perbatasan itu Dilengkapi dengan Aerostat yang gak main-main Observasinya Deteksi sistemnya AI-nya Robot Berawak Semua tuh oke banget Di perbatasan Oke Tapi kenapa Sebagian sistem tersebut Tiba-tiba gak berfungsi Bisa ditembus gitu Ya kan Di tingkat taktis Menurut saya Hamas itu berhasil Membunyai sistem pemantauan Pada tahap awal Padahal ini kan yang paling penting Garis depan Perbatasan itu adalah Paling penting Jadi pertanyaan ini sekarang Gagal manusianya Atau gagal sistemnya Atau gagal intelijennya Gitu kan Nah menurut saya Kegagalan ini terjadi Karena Apa ya Ada Kecenderungan terlalu tergantung Pada teknologi Jadi seolah-olah Human Atau human intelijen itu Di Dianggap Apa ya Gak terlalu penting Karena semua Relay Sehingga apa Bilal Saab Misalnya dia bilang ya Dia tuh dari Middle East Institute Ketergantungan Pada teknologi yang Perlebihan ini Ada Kelemahannya Ini buat kita Ada pelajaran nih Kenapa saya Kutip ini ya Buat Indonesia juga belajar Untuk procurement kita Ke depan Jadi disini bukanlah Masalah teknologi semata Karena masalah penting Adalah bagaimana Adalah manusia Ketika kita Ketika kita Enteng lawan Nah Apakah kemudian Gara-gara Beberapa peningatan tadi Kabinet udah diingatkan 2002 Ya kan Dan menteri-menteri Yang bikin Rio dan lain-lain Nah Menurut aku juga Kita mesti Mesti lihat bahwa SDM itu Jadi nilai penting Bagaimanapun juga Kerajaan teknologi Dan sekali lagi Masalah lebih besar Bagaimana Kegagalan analisa Dan penilaian Dari orang Dari masyarakat Israel Dan Pemerintah Israel Misalnya Dianggapnya Ketika Hamas itu Tulah mengambil kekuasaan Ya kan Ya udah Dia sudah duduk di Gaza Dengan manis Udah lah Dia cuma ngejar kekuasaan Kira-kira itu ada Anggapannya begitu Padahal tidak Itu ada sebuah Yang sekarang Kita saksikan sendiri Itu penilaian yang salah Sebuah sikap Sebuah penilaian Yang menurut saya salah Karena terjadilah Serangan ini Karena kalau lihat Dari operasi militer Dia sukses tiga hal Secara rahasia Dia rahasianya Bisa dijaga Orang ada yang tahu kapan Pendadakannya sukses Kecepatan serangannya Juga dahsyat Jadi dikali ini Kita mesti kaku Ya Hamas ini Gak main 9 gitu kan Nah ada beberapa Pemaknaan dari situ Apakah Israel sedang lemah Sedang tidak siaga Atau tadi Apa ya Carry the way gitu Moga-moga Udah kita canggih banget nih Gitu kan Ataukah Ataukah Hamas punya Better Intel Ada support dari OSIN Misalnya Open Source Intelligent Ataukah dia mungkin Mempelajari seperti Sistem-sistemnya Iron Dome Sistemnya Arrow Gitu kan Kemudian dia mencari Dimana sih titik Melumpuhkannya Gitu kan Atau juga mungkin Dapat pelatihan Dapat logistik Dapat sejajata Dan dapat bantuan Intelligent dari negara lain Itu juga mungkin terjadi Sehingga dia mampu Melakukan Full scale attack Yang mengejutkan itu Tapi kalau saya bilang Iron Dome tuh Gak failure ya Ini juga saya Mesti luruskan Karena seolah-olah Iron Dome nya gak laku Gitu kan Atau gak sukses Sukses banget lah Berapa puluh tahun Dia bisa Teramankan oleh Iron Dome tadi Jadi Rudal Iron Dome Bagaimanapun Itu adalah Efektif Tapi Tadi Roket yang ditembakkan Itu jumlahnya besar Cepat banget Sementara Iron Dome ini butuh Waktu yang juga cepat Untuk ketika Pasokan terlambat datang Misalnya karena Kecepatan serangan Maka dia bisa Bisa Detek Tapi gak bisa Bereaksi Gitu kan Nah makanya Menurut saya Iron Dome nya sih Gak ada masalah Tapi bagaimana Ada tantangan-tantangan Kedepan Kalau kita mau Pakai ini Karena saya Pernah mengusungkan Ini di KN Gitu loh Jadi kita Mesti bahas Oke Atau sekarang begini Saya mau cerita Soal Iran Disini tuh ada Banyak anggapan Ini adalah Bentuk proksi Yang didukung oleh Amerika Serikat Bagaimana Hamas didukung oleh Iran Pihak pendukung Dan yang didukung Sama-sama memiliki Akal permusuhan Yang pada awalnya Memang Sudah terjadilah Menteri Pertahanan ICRN Misalnya Yaaf Galan Itu sudah mengirimkan Iran 100 juta Pertahun ke Hamas Sudah mendeteksi Ternyata Iran tuh Wah udah banyak Banget dikirim ke Hamas 5 juta per tahun Ke Hezbollah Kemudian puluhan juta Kegiat Islam Jadi dari Menhan Israel sendiri Sudah melihat Ada indikator itu Kemudian bagaimana Ternologi dukungan Logistik Iran Memproduksi senjata Sejarah Rokal Bagaimana juga Bahwa Iran Menggagalkan Normalisasi Arab Saudi Itu disebut-sebut ya Bagaimana Iran Kemudian Beginilah Beganalah Tapi kalau menurut saya Ini kayaknya Enggak deh Menurut saya Sekali lagi Misalnya saya salah Menurut saya Iran tahu Kok bahwa gabungan Iran Arab tuh Sebenarnya sudah Mampu melakukan Kontrol embargo Jadi ngapain sih Dia harus Otak-atik lagi Israel Menurut saya Tapi Kita juga Kita lihat ya Bahwa Iran tuh Bisa juga Dilihat dari gini Apakah Iran Support Hamas ini Juga Sebagai exit door Dari NATO Menantang Rusia Karena jika Iran support Hamas Maka ini untuk Memberikan pelajaran Pada Amerika Gue ini bisa Bikin Israel Tetap pusing Karena Iran Sekarang deket banget Sama Rusia Nah bagaimana Tertentu Amerikan akan Repot Karena kenapa Di Yom Kipur 73 Setengah Stockton Anti-tank NATO itu Dikirim ke sana Sekarang bagaimana Perang ini Coba Makanya akan Beda banget Itu harus ke Ukraine Harus juga Ke Israel Jadi ini akan Kebayang NATO itu akan Kelabakan Dan juga Amerika Nah Masalahnya adalah Sekarang menurut saya Penyelesaian isu ini Tidak mudah Karena semua itu Bermula dari Washington Ya kan Dengan penolakan Akan pembicaraan damai Oleh Presiden Obama Misalnya 2019 Nah Amerika ini kan Begini isunya Dia menuntut Masalah nuklir Oke Oh Iran Sementara Iran Dia bilang Ini argumentasi dia Gue kan Non-properoperasi Ya kan Aku boleh aja dong Ngembangin untuk apa Untuk proses uranium Untuk energi Untuk apa Sama artinya Semua negara lain boleh Gitu kan Nah jadi ini Ada-ada Nggak ketemu disini Dan itu menurut aku Perlu attitude Dari pemimpin Dari Amerika Serikat Makanya saya berharap Si Trump 2024 Naik deh Jadi kayaknya Akan lebih aman nih Israel dan Palestina Isu nih Nah Tapi saya harus Harus bilang Isu ini Nggak mudah ya Karena masyarakat Indonesia Ini kalau Israel Dan Palestina Nah mungkin Tidak tinggi semua Diterangin Hamas Amarah Dibilang saya bilang Hamas Saya cuman bilang Dari seribu tahun Sebelum Masehi Ini tuh daerah Yang didominasi Oleh Yahudi Udah Iya kan Lalu kemudian Adopsi agama Kristen Kayisar Romawi Abad 4 Dan bagaimana Kemudian mayoritas Kristen Yunani Romawi Bertahan sampai abad 7 3 abad Iya kan Lalu bagaimana Kemudian periode Tentara Salih Itu 10-19 Sampai 12-91 Itu coba berapa abad Hampir 2 abad kan Dan itu adalah Pecahnya Ya Kristen dan Islam Nah sejak abad 13 Bagian besar Muslim itu Adalah bagian dari Khususat Mamlu Tapi sebagai 15-16 Ya kan Itu merupakan bagian dari Ottoman Ini yang tadi saya ingatkan Sultan-Sultan Ottoman Sultanan Sultan Ottoman Itu gak pernah Mau membagi Di sana karena masalah Tribes yang sangat Khusus Gitu kan Jadi gak ada tuh Di garis dari-tari sama Ottoman Gak pernah Yang tiba-tiba ngaco ini Ini adalah Inggris Ketika Inggris masuk 1917-1818 Dengan Perancis Ngek Dua-dua Letkol atau kolonel itu Si Skype itu Dan Pico itu kan Ngobrol Tarik garis deh Sana Palestina Sini Israel Kan gitu kira-kira kan Nah disitulah masalahnya Masalahnya menurut saya Kalau ngerebutin Palestina sama Israel Jangan dulu ributin agama Jauh banget Kalau agama mah Ributin dulu Ini siapa sumbernya Menurut aku ya 1917-1918 Suruh tuh si Perancis Sama Inggris duduk Kalau Indonesia Mau jadi penjuru damai Jadi jangan ngomong Sama Israel Jangan ngomong Sama Palestina Jangan ngomong Sama Hamas Jangan ngomong Sama Netanyahu Kalau aku nih Ngomong sama Perancis Ini gak akan pernah selesai Because you are the one Who make the line Gitu loh Iya kan Nah Lagi juga ada masalah Si nasionalis Arab ini Merasa apapun Yang bekas Ottoman Berarti gue Gitu Itu juga ada isu itu tuh Di abad-abad 1917-1917 itu Nah kita juga lihat ya Kita mesti lihat kan Ini kan gak beda jauh Juga kita percaya kitab suci Oke Mereka juga berhak Kepercaya kitab suci Dia gitu loh Nah Dari faktor kitab suci Dia tuh dari Talmud Yaitu kitab para nabi itu Itu sudah dinyatakan Dengan tegas Bahwa Yerusalem Merupakan milik Israel Sejak lebih 3000 tahun Ini tertulis di Talmud nih Jadi kita bicara archive This is their archive gitu Nah Yerusalem itu adalah Pusat pemerintahan Israel Di bawah kemimpinan Daud Dan tertulis dalam Kitab Raja Raja Itu ada ayatnya Saya gak usah bacain Tapi bagaimana kemudian Daud tuh memerintah 40 tahun Kemudian dari Daud Turun ke anaknya Sulaiman 40 tahun Dan dari situ kecucunya Si siapa namanya Namanya susah banget Abraham Ya kan Itu 17 tahun Ya di total aja Itu baru mereka Jadi menurut aku Jangan ngeributin sekarang Darah berdarah Di Palestina Darah berdarah di Gaza Darah berdarah di Israel Ini udah darah berdarah Lebih berdarah Darah berdarah lagi gitu Nah kedua Ada pandangan yang saya terima Dari Ustadz Arifin Yahya Di 2021 Jadi menurut saya Ustadz ini menarik nih Saya belum kenal orangnya Tapi dia pernah kirim Kirim WA Menurut dia Selama periode Kepimpinan Nabi Muhammad Dia Nabi Muhammad Itu gak pernah ganggu Yerusalem Gak pernah Di Al-Quran pun Gak ada surat yang Memeritahkan Kita harus ambil Alih Yerusalem Menurut beliau Saya bukan ahli Quran Bagaimana kemudian Kitab Yahudi dan Nasrani Berkali-kali disebut Yerusalem itu Tanah Israel Itu adalah tanah Yang diberikan Allah Tanah yang dijanjikan Tuhan Dan ingin membuktikan Islam itu damai Maka kita hantikanlah Usaha untuk merebut Apa ya Qiblat agama ini Menurut beliau Nabi Muhammad Gak pernah melakukannya Dan selama ribuan Tahun umat Islam Juga menurutnya Sudah salah kaprah Tentang Yerusalem Menurutnya Bangsa Indonesia ini Tercekokian Doktri bahwa Palestina adalah Perjuangan Islam Bukan Palestina itu Perjuangan bangsa-bangsa Arab Dengan tribes-tribes Yang tadi Yang tadi saya contohkan Yang terakhir aja Hamas masih berantep Kau sama jihad temannya sendiri Yang Islam Masih berantep Kau sama Fatah Yang sama-sama Satu kabinet Kira-kira kan begitu ya Nah jadi Lier Kalau mau diambil Nah jadi Saya sekarang lihat Apa sih yang kita mesti Baca ke depan Apa yang akan diambil Langkah oleh Israel Saya rasa Israel itu Akan terus merancarkan serangan Dan dia ini Mungkin memperluas serangannya Karena dalam Konteks perang Perang Dan doktrin perang Israel Dia udah ngerasa Dia perang jajah Yunani Romawi You name it lah Perang ini Perang itu Dia yang ngerasa dia selalu menang Jadi gak mungkin ini kalah Jadi Israel itu Akan berusaha menyiapkan Atau bagaimana Menangkap para pemimpin Hamas Bagaimana juga mungkin Mencoba menyelamatkan Sandra Ya kan pasti Bersiap juga Menghadapi kemungkinan Paling Meningkat Dengan eskalasi Hezbollah misalnya Kemudian Iran Mesir Yordania Dia udah pas Sudah hitung itu Dan bagaimana mungkin Mencari dukungan juga Dari militer Khususnya Amerika Serikat Dan Israel mungkin Akan membalas langsung Terhadap Iran Karena dia kan Tadi aku bilang Ada anggapan Iran ini terlibat Ya kan Nah Ini yang Saya udah mau selesai Ini yang kita mesti perhatikan Indikator menimpakan Kesalahan kepada Iran Ini kayaknya nih Bertujuan untuk Mengalirkan perhatian Dari peran buruh kabinet tadi Jadi Jadi kayaknya menurut aku Ini yang ditanya Ini salah beli kabinet Yang ada tiga orang Aktor ini yang bikin Orang-orang sana Di perbatasan Makin marah gitu di Gaza Nah Kegagalan yang ditanya Menyembentuk kabinet Yang lebih damai Tanda kutip ya Kemudian Kegagalan militer Dan intelijen ini kan Pasti membuat Masalah Israelnya pecah Nah untuk menyatukan itu Dia mesti punya Kaman enemy Kaman enemynya Iran Gitu loh Hal ini juga memberikan Keuntungan tambahan Pada Hamas Karena mengingatkan Para pemimpin Saudi Hati-hati tuh Iran tuh masih ngacem-ngacem loh Gitu loh Ya kan Dan mendorong Normalisasi Nah Peranggas yang sedang berlangsung Saat ini telah menempatkan Isu Palestina Pada jantung Politik Asia Barat Kita gak boleh main-main Bersama skala serangan Komitmen hasil Hamas Terhadap perlawanan Dukungan terhadap Hamas Gitu kan Ini sedang dienikmati Dan disinyalir Akan memastikan Bagaimana sekali lagi Normalisasi hubungan Dengan Israel Jadi kalau kita mau ditanya Indonesia Maksudnya ngapain Ya Menurut saya Indonesia Hanya boleh bilang United Nations Kamu jangan duduk manis Diam-diam Pura-pura Gak ngerti Gitu kan Harus bertindak sekarang Bagaimana mengaktifkan Rencana perdamaian Yang kredibel Yang memungkinkan Solusi dua negara Itu terutu Karena tanpa itu Kembali kita bicara Sejarah tadi yang panjang Dari 1000 tahun Sebelum Masehi Itu tuh gak beres-beres Gitu loh Kenapa bukan kita yang mengakhirkan Abraham Accord Itu Abraham Accord Itu sebuah step penting loh Ya kan Nah Kita udah pernah ketika di Abraham Accord Kalau memang sekarang kita Sebagai saudara semuslim Kita ingin berbuat yang baik Buat Apa Perdamaian dunia Ayo Bicaralah Ke UN Tadi UN tuh Mesti bersikap Kemudian Jadikan dua negara Dan dudukkan Indonesia Sudah panggil Dudukin Inggris Duduk disini Inggris Dulu disini Perancis Gimana sih lu Beresin ini Karena sebelum dia nih Sebelum 17-18 itu Aman aja Beberapa Ottoman Empire Mundur-mundur-mundur itu Gak pernah begini Saya kira itu aja Supaya sebelum kita Diskusi lebih lanjut Oke baik Terima kasih Selalu paparannya Bu Onil Luar biasa Saya mulai Dari Hamas terlebih dahulu Momen Hamas Menyerang Ini kan juga Pada momen Hari libur Atau hari perayaan Bagi Israel juga Ini kalau dari Kacamata Bukoni Apakah memang Hamas sudah Memperhitungkan serangan ini Dengan matang Atau taktiknya Yang memang begitu Luar biasa Atau skenario Yang dijatuhkan Benar-benar Matang Begitu Sampai akhirnya Seakan-akan Kecolongan Israel Ini semakin membuat Nama Intelijen Israel Semakin tidak ada Nyalinya begitu Bukoni Saya pikir Kalau di hari weekend Itu karena tadi Operasi militer itu Kan harus ada Tiga unsur tadi Harus Ya Menadak Dan cepat Gitu kan Oke Jadi dia sengaja bikin itu Supaya Seolah-olah Meneranjangin nih Secara operasi militer Tiga dasar utama Seseorang militer Gue tuh sukses banget Karena apa Perang kan cenderung Lebih Lebih Relaks gitu kan Lebih santai gitu Sama seperti Yom Kipur dulu kan Lagi bulan puasa Betul Lagi bulan puasa Sekarang lagi weekend Nah itu kan juga Sebuah Unsur kejut Yang Yang apa Yang sama Sebenarnya Walaupun beda waktu Ada air rendam Tadi juga sempat Disinggung oleh Bu Kony Yang diserang oleh Roket Begitu kan Oleh Hamas Roketnya Kemudian sampai Bolongin tembok Gitu kan Ada diserang oleh Roket banyak sekali Tapi di Selain memang Serangan dari Roket kan Ada beberapa Metode serangan lain Yang dilakukan oleh Hamas juga kan Bu ada yang menggunakan Paralayan dan lain Sebagainya Ini kalau Bu Kony melihatnya Seperti apa Ya makanya Jadi ini tuh Serangannya tuh Apa ya Tersusun banget Dulu kan Waktu saya Tinggal Waktu saya sedang disana pun juga Roketnya sering dateng Gitu kan Tapi ya Roket aja Kita cuma bisa lihat Dan lain-lain Gak penting Nah sekarang enggak Tiba-tiba Roketnya tuh beruntun Besar Dampaknya Membobol tembok Lalu kemudian Disusun masuk Paralayan dan juga Budoser Ya kan Belum lagi motor-motor Dan lain-lain Kesebagainya Jadi Diterobos lah Gitu loh Yang dulu gak kepikiran Menerobos Menerobos benteng Dengan roket Kira-kira itu Yang bikin juga kaget Itu itu Sebenarnya juga Roketnya tuh Kalau gak salah Sejam pertamanya Tiga ribuan tuh Bayangin Satu jam Tiga ribu roket Sudah dari Awal memang Melakukan rencana Untuk serangan ini Berarti bukannya juga Seratus persen Meyakini ini adalah Ada unsur Kecolongan intelijen Israel Tadi bukan kecolongan ya Tadi Pandangan Bahwa Apakah karena Israel Terlalu pede Dengan aspek teknologinya Ya betul Maka kemudian Human Human intelijen Itu di Di Apa ya Di Kebawahkan Atau tidak Terlalu dianggap penting Padahal gini ya Tadi kan sudah lihat Bahwa di ulang tahun Ketiga puluh lima aja Hamas Itu sebenarnya Sudah dinyatakan oleh Memimpin Hamas Kita akan bikin Konversasi terbuka Itu tuh Desember Desember 2022 Berarti berapa bulan lalu Mei 2023 Ya kan Ada konflik pasukan kecil lah Jihad Islam Waktu itu Jihad Islam Bukan Hamas Di Gaza Nah si Aaron David Miller Itu ada Seorang Apa sih Reporter terkenal disana Dia bilang bahwa Campuran yang tidak Yang tidak mentuh Ada Menteri Fundamentalis Kemudian ada Pemukim Ekstremis Di Tepi Barat Dan Jerusalem Timur Kemudian Hamas Yang ingin melanjutkan Perjuangan bersenjata Dia gak cuma Duruk-duruk manis Di kekuasaan Lalu bagaimana Tepi Barat Kota-kota Arab Yahudi Israel Bahkan Lebanon Selatan Juga sudah berhasil Dia konsolidasikan Maka Menurut dia Netanyahu itu Sudah dalam posisi Berbahaya Karena kemudian Itu kan udah Kondisi keadaan Masyarakat Kemudian Itamar Benvir Dia diangkat Menteri Kamar Nasional Kemudian Bezazel Stomri Yang tadi saya bilang Menteri Keuangan Dia bertanggung jawab Untuk pembangunan Pemukiman Tepi Barat Apa yang terjadi kemudian Kendalinya itu Itu dibuat Dia membuat Kayak Garda sendiri Dan itu membuat Masyarakat disana Kan terganggu Jadi Menurut aku Bukan Netanyahu nya Tapi si Stormri Ini Si Menteri Menteri Keuangan ini Karena dia Punya kendali Langsung keperwatasan Jadi Menurut aku Bukan Ini ya Kita kata Mesti tepatkan Apakah ini Kabinetnya benar Ya kan Atau kabinetnya represif Kira-kira gitu deh Jadi bukan antara Rakyat Israel Terhadap penduduk Apa Di Gaza Yang Mosni di Bela Hamas itu sekarang Ya kan Tetapi memang ada unsur-unsur Bagaimana tadi Si dua menteri ini Menurut Apa Menurut bacaan Intelijen Ini nih Menteri ini ekstrim nih Kira-kira ini dia akan membuat Keriuhan Dan benar aja kan gitu loh Karena si Stormri tadi Dia melakukan Melakukan Perluasan Di pemukiman Di tepi barat Dan dia itu Memperketat kendali Dengan 500 ribu Sampai 1 juta Kalau gak salah ya Pemukiman Sorry Dari 500 ribu Pemukiman itu Bukan di 1 juta Jadi makin Apa ya Makin Pik Makin padat Dan sitinya Oke 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 Bukan nih ini Serangan balasan kan Sampai sekarang Mesti terus dilakukan oleh Israel Begitu kan Ini kalau Melihat Hamas sendiri Kira-kira apakah Kemudian ini akan Berkepanjangan Saling serang Begitu Atau kalau dari Kacamat Bukoni Akan sejauh apa Perang ini Sampai kah Akan di Pernyataan bisa Seluas Rusia Dan juga Ukraina Ya itu tadi saya bilang Ini momennya Buat Hamas Bikin begini Ini agak 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 sesuatu Karena dia mungkin Sudah ukur Wah Ini nih Ukraina Lagi Banyak Mengambil Nafasnya NATO Nafas persesat Procumennya Lagi semua Lagi diserap Ke Ukraina Atau sudah Terserap ke Ukraina Amerika juga Udah mulai capek Ngurusin Ukraina Ingat gak Waktu dulu Awal Perang Ukraina Saya bilang kan Ini Perang Eropa Selalu panjang Dia akan cari exit door Pasti cari exit door Karena gak mungkin Mau lama-lama disana Nah apakah Ini semacam exit door Bisa juga Iya kan Karena diswing aja Langsung lagi ke timur tengah Iya toh Daripada di Eropa Atau daripada di kawasan kita Saya rasa Setelah kejadian Bagaimana Rusia itu demikian Apa ya Mandiri Berdikari Apa sih Kemudian ketahanannya Kuat sekali Mau ekonominya Mau politiknya Mau energinya Dan lain-lain Saya rasa Amerika Berpikir dua kali Kalau mau bikin gara-gara Di Laut Cina Selatan Atau di Karena menurut dia Rusia aja begini Bagaimana Cina gitu Ini menurut aku Makanya Tadi saya Saya angkat Saya tarik ke Yom Kippur 73 Iya betul Ada emosi Amerika Soviet juga Nah apakah ini Kesana Bisa juga Ada kemungkinan Untuk kemudian Bisa kesana juga ya Jika melihat konflik ini Perang proksi seperti ini Bisa siapa dia Biarlahkan siapa Coba kita lihat Rasi Presiden Putin Presiden Putin Ketika ditanya Bagaimana Israel Bagaimana Presiden Dia cuma lihat Itu pelakuan Amerika Di Timur Tengah Ya kayak gitu Nah Ya kan Rata aja Dia dengan tenangnya Dia cuma bilang Itu pelakuan Amerika Di Timur Tengah Jadi You see the bait guys Itu rilah gitu Kira-kiranya Dan Presiden Putin Kalau gak salah Meminta Wakil Menlunya ya Kalau gak salah Yang bilang bahwa Inilah sekarang UN Makanya tadi saya ingatkan kan UN UN harus berfungsi Sebagai UN Jangan UN yang disetir Oleh kepentingan Tertentu Contohnya kepentingan Amerika Serikat Oke Amerika Serikat juga mengirimkan Kapal Induk Sampai akan Menerjunkan jet tempur Untuk kemudian bisa Membantu Israel Begitu kan Dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya Seperti itu Bukan Kalau Hamas teroris Bukan karena Bukan karena kejadian ini ya Saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris Sudah jauh-jauh hari Dan bukan Cuman Amerika Jadi kembali nih Makanya saya ingin orang Indonesia Itu paham Bahwa Hamas ini bukan Palestina Jadi not the whole Palestine juga Gitu kan Jadi Seolah Uni Eropa Oleh Oleh Apa Oleh Israel Oleh Amerika Oleh Kanada Even oleh tetangganya Mesir Tetangganya kan itu Ya kan Dan juga teman kita Tetangga kita terdekat Jepang Hamas ditetapkan Bukan cuman dinyatakan Ditetapkan Sebagai organisasi teroris Gitu Jadi kita Tahu dong Kalau udah sebuah Kelompok Atau negara Ya kan Dianggap teroris Sikap kita Mungkin seperti apa Termasuk Jatempur Kalau dari kacamata Bukoni sendiri Jatempur dan kapal induk Yang kemudian Diserahkan Begitu Amerika Serikat Pada Israel Akan memicu Kemarahan juga Bagi negara-negara lain Tidak Kalau memicu kemana Ya tapi kalau aku pikir Sekarang tuh Konteks geopolitik dunia Sedang berubah Ini terjadi ketika Dunia sudah melihat Enak aja nih ya Kalau perang Ukraine Jadi semua orang Harus ngurusin Ini perhatikan ya Ketika perang Ukraine Terjadi Perang Ukraine Itu diinternasionalisasi Sehingga seolah-olah Urusan Ukraine Itu urusan dunia Betul Ya kan G20 kita Gak boleh Jalan Kalau putih datang Zelensky mesti datang Nah Ini kan Hamas gak bodoh Dia perhatiin itu Dia akan nutut yang sama Dulu Lu bikin Bukan dulu Berapa tahun lalu Berapa bulan lalu Lu bikin Zelensky jadi bintang nih Nah sekarang gue juga bintang dong Mana Dukungan Kenapa kalau Ukraina Apakah dia orang bule Tanda kutip Barat Ya kan Kemudian seolah-olah Jadi masalah dunia Nah gue Masalah dunia enggak Kira-kira itu Menurut aku Makanya momentumnya dia pakai Karena dia lihat juga mungkin Apa Zelensky sudah mulai Udah gak perhatikan Diperhatikan Betul gak Kalau kita perhatikan Sekarang Zelensky kan udah dicuek gitu Ya kan Nah Jadi menurut aku Ini mencuri panggung Dari Hamas Mencuri panggung Begitu ya Untuk kemudian menggeser Apa yang terjadi di Rusia Ukraina Dan dibawa ke wilayah Bricks ini sekarang Bricks ini sekarang Kita mesti kaitkan sekarang Ke ekonomi Kan ekonomi dan militer Atau ekonomi dan divesti Kan ini dia berkelindan Ya Coba lihat Bricks Bricks hari ini Dia telah melampaui GDP-nya G7 Itu kalau kita jadi G7 Senewan enggak Di Ukraina babak belur Ya kan Rusia gak mati-mati Ya kan Sekarang secara GDP di kobreks Makin besar Ya kan Rusia Ya Cina Apa namanya Afrika Selatan Berhasil Udah trading semua Dalam their own currency Oke Sudah ada jebakan Batman Buat Bricks misalnya Udah lalu bikin currency bersama aja Ya kan Bikin satu single currency Ya kan Saya baru dari Valdai Enggak mau Prime Minister kita Prime Minister Israel Prime Minister Rusia Maksud saya Dia bilang Enggak usah Lihat tuh EU Terjadilah Apa Apa namanya Brexit Terjadilah Italia Italia seat Italia kan lah Italia seat juga Sudah dipersiapkan Jadi kita gak mau Biar aja kita berdagang Dengan uang kita sendiri Nah menariknya Sekarang Bricks Tidak bicara Cuman ekonomi Dia bicara Kerja sama Energi Teknologi Dia bicara Kerja sama Finance Dia bicara Kerja sama Science Dia bicara Kerja sama Security Karena apa Sekarang Rusia itu Bersama-sama Cina dan India Berpikir Bricks tuh Harus Go sold Lebih Kesel Gitu Jadi nanti Pipeline Kalau gak salah Sudah jadi nih Ke Cina kan Nanti tuh akan Nyambung-nyambung Terus kemana Nah sinilah Kenapa menurut aku Tidak mungkin Kalau sampai pipeline Dibangun ke Ke arah Selatan Ke arah kita nih Ya kan Makanya Indonesia Kalau gak ikut Bricks rugi banget Menurut aku Bagaimana Kalau itu dibangun Dan terjadi No stream Saya yakin betul Ketika sekarang Pipeline dibangun Maka kekuatannya pun Dimotiflyer Kekuatan militer Kekuatan security Jadi paham kan Jadi Bricks tuh bukan Saja kekuatan Ekonomi Tapi sudah jadi Kekuatan lain Begitu di dunia Untuk penyeimbang Nah apakah Dantimo Jebu Jadi aliansi Untuk seimbangkan Atau bukan Itu yang ada story Tapi maksud saya Ada yang Turbulensi yang sedang Merubah di dunia Sehingga juga Israel Hamas ini Juga gak akan Semudah Yang lalu-lalu Amerika Bermainnya Tidak semudah Yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya Ada yang peringkatan juga Dari Amerika Serikat Terhadap Iran Dan juga Ini kelompok Islam Lebanon Bukan nih Agar tidak Tidak usahlah ikut-ikut Dalam konflik Hamas Dan juga Israel ini Bagaimana kalau Dari pandangan bukan nih Tadi saya bilang ya Saya gak tahu nih Kenapa Kalau kita baca Media-media barat Dan lain-lain Itu seolah-olah Menganggap Walaupun ada possibility ya Tapi Seolah framing gitu Ke arah Iran Gitu kan Di belakang layar Makanya tadi kan saya Udah cerita Tapi intinya Kita kan juga Mesti lihat Ketika negara itu Sedang kaget Iya kan Kemudian Istilahnya Pemerintah lagi Anggap begobang Intelijen kita Gimana ini IDF We are talking about Kenapa bisa begini Kan gitu ya Kira-kira Kalau kita penduduk Israel Nah Dia mesti perlu Common enemy Gitu Nah Common enemy-nya ini Menurut aku ya Paling Masuk akal Di antara mereka ini Iya kan Untuk membangunkan Beberapa Isu gitu kan Beberapa emosi Ya ke Iran Jadi Iran dibuat Jadi common enemy Gitu Tapi di kondisi Hamas sendiri Dengan Kan sudah lama juga Hamas ini Berlatih dan lain Sebagainya Ini hanya bentuk Kematangan Hamas Kemudian bisa melakukan Serangan ke Israel Atau kalau dari pandangan Ini pun juga Pasti ada juga nih Orang yang kemudian Menjadi fondasi Yang mendorong Hamas Bisa maju Sada bikin rupa Sampai menyerang Israel Kalau saya lihat Begir itu sama dengan Papua kemarin Gak ada beda Jadi ada Ada sesuatu Yang support Gitu Apakah di operasinya Apakah di latihannya Apakah di logistik sistemnya Apakah di persenjataannya Ya kan Atau yang seperti Dinyatakan oleh Menhani Israel Secara finance pun Iran katanya membantu Gitu kan Dan juga Gerakan-gerakan lain Di timur tengah Nah ini juga Ini juga menjadi Perhatian kita Tapi sekali lagi Isu Mereka ini Isu yang sangat kompleks Jadi Gak Gak semudah Kita bisa predik Kan waktu Ukraine-Rusia Saya langsung bilang kan Rusia akan survive Begara begini gitu kan Karena akan begini Saya cepat bacanya ya Tapi kalau untuk Untuk urusan ini Agak susah bacanya Karena tadi saya bilang Urusan ideologi Urusan sejarah Urusan Tribes Urusan Mereka aja Sesama Satu negara Antara ini bisa berantem Satu sayap nyerang Israel Bisa berantem Gara-gara lagi nyerang Kan ajaib banget tuh Tonton siamas dan jihad Islam itu Jadi Jadi It's not an easy to Things to understand Apalagi Maksud saya tadi Kita Kalau kita lihat Dari internal Israel sendiri Ada masalah tadi ya Domestiknya Bagaimana kabinetnya Punya dua atau tiga menteri Yang dianggap Kontroversial Dengan sikap-sikapnya Terhadap Sisi Gaza Cukup tidak ya Bukoni Kira-kira Kalau untuk melihat Amunisi yang saat ini Dimiliki oleh Hamas Untuk menyerang kembali Dan menghalau serangan balasan Dari Israel Kan yang sampai sekarang Terus-terusan dilakukan Saya gak bisa ngitung itu Karena saya gak tahu Apakah yakin betul Bahwa ini Iran support Kemudian apakah Hezbollah support Apakah kemudian Jihad Islam juga Punya jaringan support Tapi yang paling penting Kalau gak salah Kalau North Korea Iya kan North Korea Ini akan support Gitu Nah Kalau sampai North Korea support Ini kan akan kelihatan nih Ini akan Apa ya Emosi marah North Korea Yang selama ini Di corner terus kan Di embargo Dan disudutkan terus oleh Amerika Apakah ini juga Jadi jalur Gue kerjain Sekarang musul itu Jadi temen gue Itu kan itu prinsip sederhana tuh Sepertinya itu Jadi jangan-jangan juga Kita lengah Bahwa ada kemungkinan Bukan saja Iran Gitu kan Tapi tadi Apakah lewat Hezbollah Apakah lewat Jihad Islam Apakah lewat North Korea Apakah lewat Iran betulan Gitu kan Tapi pasti Ada yang membuat Hamas tuh Demikian pede Melakukan Serangan Karena gila 3.000 euro Kayak sejam tuh banyak Banyak banget Kalau gak salah Waktu kita dulu Di Jepang itu Masuk aja ya Satu minggu lah 800-an apa ya Jadi Bayangin gak Satu minggu 800 Iya kan Sekarang jadi 3.000 satu jam Berarti kan Hebat stoknya Logistiknya Iya betul Masih Jadi tanda tanya juga ya Artinya Apakah memang ini Berdiri sendiri Atau persenjataannya Juga di backup Oleh beberapa Pihak yang Masih tanda tanya juga Pihaknya Ini berkemungkinan siapa Kalau di backup Gak tanda tanya Pasti Tapi siapa yang Sudah pasti di backup Oke Siapa yang Membackup Yang kemudian Masih menjadi Tanda tanya Di beberapa Pemberitaan Saya juga baca Kim Jong-un Miringan Korea Utara Kemudian ada Rusia juga Yang sekarang Masih menyatakan Untuk Ya kami mendukung Hamas Untuk bisa Kemudian menyerang Israel Begitu ya Bukoni Kemungkinan Ada kemungkinan Tidak Kemudian langkah Yang diambil Rusia Dan juga Korea Utara Ini sama Seperti yang dilakukan Amerika Serikat Memberikan persenjataan Dan lain sebagainya Atau hanya sekedar dukungan saja Nah saya kira begini Ini kan menarik ya Ketika Ketika Ukraina didukung NATO mati-matian Rusia kan seolah Mau ngapain Jadi dia juga Akhirnya Merasa Oke lah Lu pakai Ukraina Buat nyerang gua Kan kayak gitu Di matanya Rusia Nah Kalau kita lihat Kekesalan Rusia Yang berdua pasti kesalah Orang banyak hal Yang lakukan terhadap Rusia Itu gak lewat Dewan keamanan Gak lewat Sidang apapun Tau-tau di embargo Segitu banyak Atau di Kera sanksi Segitu Banyak juga Emang orang gak sakit hati Ini negara loh Yang gak digituin gitu kan Nah Disinilah mungkin Proksi Dari Rusia Bisa main Proksi dari North Korea Yang sakit hati Bisa main Proksi dari Iran Yang sakit hati Bisa main juga Jadi Akan Lihat Nah ini nih Tadi yang saya bilang Jadi Apa ya Memberikan pelajaran Tidak langsung Kepada Amerika Bahwa Eh Kita tuh mampu juga kok Membuat Koalisi lu Terkuat di Timur Pengani Menderita gitu Jadi salah satu Pelajaran bagi Amerika Serikat Kekacauan yang Potensinya Paling besar Dalam konflik Yang dimulai oleh Hamas Serangan ke Israel ini Kalau dari Kacamata Bukoni Akan Sekompleks apa Saya cuman takut Jadi ini ya Makanya kenapa Saya coba Netralkan Dengan saya cerita Bahwa Ini bukan Perang agama Ya Karena kemarin Saya dalam Satu-satu acara Itu ada orang Dari Palestina Bicara diundang Satu panel Dengan segala hormat Tapi dia menempatkan Begini seolah-olah Pesan Bung Kano Sebelum Palestina Merdeka Semua masyarakat Islam dunia Harus bersatu Sampai kita merdeka Intinya adalah Mengajak kita terlibat Kedalam perang tersebut Itu loh Persetuan tersebut Ya kan Dan membawa agama Seolah-olah Yahudi tuh musuh Islam Ya kan Ya Sekali lagi Saya mau bilang bahwa Ini bukan perang agama Kita mesti Tolong teribun juga Tolong bantu betul Bahwa ini bukan perang Tentang agama Ini perang tentang Penguasaan wilayah Yang berbutuh panjang Gitu loh Dan perang antara tribes Disana tuh tribesnya Beda banget sama Kita kan punya banyak suku ya Tapi gak Saling berantem Hebat Dan saling Berpecahan Terus seperti mereka Karena Itu nanti bisa ditariknya Kemana Ke suni Islam sama-sama Islam Tapi suninya Siahnya Saya bisa cerita Satu SKS Karena itu ada Satu buku Namanya Jerusalem Yang Segini Itu cerita Semua bagaimana Tribe Israel pun Juga gak Gampang disatukan Makanya Kalau menyeritain itu Pendeknya Ya lihat aja Hamas Sama-sama bersebelahan Dengan jihad Islam Ya kan Kalau dia satu negara nih ya Ada Fatah Ada jihad Islam Misalnya Kalau sama-sama Ya udah Lu sama-sama aja Gebur Israel Ya kan Enggak Dia antara-rakan juga berantem Contoh Dia gak setuju Sifatnya Apa Yesen Arafat Tangan-tangan Waktu di Oslo Buat dia Tidak ada negara Israel Dia mau mundur ke 67 Gitu loh Kan berarti gak satu suara Dia gak punya Kami gitu Artinya Kekacauannya justru Dilihat dari Bagaimana orang-orang Membawa ini Ke isu agama ya Bukan nih Iya akan Kacauan disitu Dan akan jadi Gak akan pernah selesai juga Karena kembali Di dalam sana itu Ada juga isu Bukan cuma Islam loh Islam disana kan Kepecah juga Sunisia Ya kan Nah itu Jadi Kita sekarang mau ngomong gini Ada yang misalnya Kasih tau saya Atas nama kemanusiaan Bukan nih kita Umat Islam Kalau teman kita Islam Terpotong kakinya Maka kita harus potong Kaki orang gitu Kira-kira ada yang begitu Biar sama saya Saya gak gak paham agama Tapi kalau saya ngeliatnya gini Daripada lu ngurusin Kesalahan jauh-jauh Lu urusin dulu Rampang deh Lu urusin dulu tuh Yang dekat-dekat kita Mau gak Sudah Islam kita Kenapa Tolongin dulu mereka Ngapain ngurungin dulu Yang jauh-jauh itu Karena tugas Indonesia Hanya bisa secara diplomatik Kemarin Pak Ibron Kotan Ambasado tuh ngomong gini Siapa kita sih Gitu kan Mampu Mengendamaikan mereka Ong kita aja sih Padang Ligitan Ini mau ngambil Balik Tanah Palestina Cerita kan begitu Yang direbut Israel katanya Ya udah jangan Lu ngerebut Balik Tanah Palestina Lu rebut aja sih Padang Ligitan Mampu gak Gitu loh Ada rasionalisasi Yang mesti terwujud Supaya kita itu Gak baper Karena kita tuh Membeli tapi dengan baper Dengan seolah-olah Jadi kewajiban kita Pakai nama agama No Sekali lagi saya bilang Enggak Ini bukan masalah agama Gitu Jauh dari sebelum itu Justru ada masalah-masalah Yang lebih kompleks Di lain Isu agama Yang kemudian dikembangkan Contoh gini Kita bisa gak Ngerubah kabinetnya Israel Bisa gak kita Bila sama nanya Tuh Dua menteri dulu Di gara-gara sebenarnya Pertama menteri keamanan Lu Yang tiba-tiba orang Yang udah padat Dimakin padatin Kedua menteri tadi Menteri Keuangan Ngapain Tiba-tiba ngerusin Tentang Di perbatasan di Gaza Dengan Dia bikin Bikin Garda Menteri Keuangan Bikin garda Itu kayak gitu Itu kan internal Itu rusak Negara orang Kita gak boleh ikut campur Tapi itulah yang trigger Kemudian Gerakan Hamas Hari Sabtu kemarin Dan itu sudah Di warnin sama Hamas Pemimpinnya Pada 1 tahun Hamas Kemarin Di Desember 2022 Pokoknya Kita akan bikin kejutan Itu Desember Sekarang bulan apa Berarti kan Ada berapa bulan yang Ngalah Itu cuma ngantung-ngantung Gak penting 9 bulan berlalu Sampai hanya Benar-benar Hari Sabtu kemarin Melakukan serangan Indonesia kan Kemudian Melakukan sikap Untuk kemudian Sudah hanya Medesak Adanya perdamaian Dalam hal ini Tapi kan publik Begitu ya Kalau kita lihat Dipublikan Desakannya semakin besar Untuk Ya tidak bisa Kalau hanya untuk Tidak Tidak adanya Perperangan Dan lain sebagainya Itu sangat Tidak mungkin Harus terjun langsung Harus Entah mengirimkan Bantuan Atau mengirimkan Militernya Ada juga beberapa pihak Yang mengatakan Statement seperti itu Kalau dari kacamutuk Buah ini seperti apa Kalau saya sih Orangnya rasional aja ya Kalau saya nih Bicara NKRI Bicara kepentingan nasional Bicara pride saya Sebagai bangsa Indonesia Kalau saya ditanya begitu Buat saya begini Mampu gak TNI kita hari ini Merebut si padang Ligitan kembali Mampu gak sekarang TNI kita Misalnya Atau Pekamlu kita Bersekeras Pulau yang dekat Australia Yang lagi rame ini Pulau pasir ya Pulau pasir kan ya Yang sedang dikirim Australia kemudian dibantah Oleh 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 Masyarakat adat kita Mampu gak kita Kita beresin dulu itu Gitu kan Karena Untuk membuat Sebuah negara Mengambil alih lagi Tanahnya Kalau dianggap begitu ya Itu perlu kekuatan Apa misalnya Indonesia sudah punya Harus punya kapal indu Indonesia sudah harus punya Bomber Indonesia harus punya Fighter Fighter jet Kelas stealth Udah F-35 Sukhoi 57 Jan 20 Ini kalau saya mau Ngomong pesawat-pesawat Pesawat tempurnya Kita mesti punya Satellite system Radar system Semua Mandiri Baru tuh Kita bisa begitu Selama itu Kita belum bisa Baca aja Buku sejarah dulu Jadi ngerti Ini perangnya Pak Baliut Udah dari seribu tahun Sebelumnya Belum beres Terus siapa Indonesia Tiba-tiba bisa ngeberesin Hanya Buat saya Yang paling rasional Kita itu Cuma bisa ngomong Sama UN Halo UN Saya Indonesia Yang katanya Islam terbesar Ingin bantu saudara saya Tolong Fasilitasi saya Mengundukan Ceren si Perancis Ceren si Inggris Yang dulu Ngarik garis itu Sehingga mereka Jadi gara-gara Sampai sekarang Hayo Kita gimana caranya Dengan dua orang Kolon Mantan kolon Negara koloni ini Kolonial ini Untuk mau Membuat Solusi dua negara Hayo Gimana maunya Lu dulu yang ngarik garis Sekarang balik lu Dua negara itu Gimana menurut konsepnya Indonesia yang jadi Penengah Itu yang paling wajar Yang lainnya Gak mungkin Oh ada deh yang itu lagi Kirim doa Yang banyak Ada dua hal Yang bisa membantu Tapi tidak kemudian Harus terjun langsung Tapi bisa Memfasilitasi Dengan bersuara Bukan bersuara Karena gini Kadang-kadang Kita tuh Sebelum Rakyat Palestina Ini Sebelum Tapi apa Buat saya Saya tuh Tertampar betul Ketika si Jared Mantunya Trump Bisa melahirkan Abraham Accord In the history Of Arab Timur Tengah Tiba-tiba Arab Tau Dibaikan gitu Sama Israel Dan Iran Coba Iya kan Itu Abraham Accord Yang melahirkan siapa Si Jared ini Anak kecil ini Yang sekolah HI juga Enggak mungkin Kenapa bisa Sementara Indonesia Yang sudah di dalam Apa Dalam Dalam undang-undang Dalam pesan Kepala negara kita Yang pertama Yang Bungkanus Sudah Memesankan Palestina ini Harus kita Kita kawal Kenapa kita Gak pernah berani Bersuara lebih tegas Contoh tadi yang saya bilang Ke UN dong Gebrak itu Panggil Perancis Panggil di Inggris Suruh deh Mau Gimana solusi Dua negara Mau seperti Model Fatikan Fatikan kan juga Selesai karena Dengan jadi milik Semua orang Betul gak Kenapa kita Gak bisa bikin Jerusalem seperti itu Karena intinya disitu Oke Baik Masih banyak hal Yang sebenarnya Harus Saya tanyakan Pada Bungkani Tapi mungkin Kita di lain kesempatan Harus berbincang Untuk melihat Paparan dari Bungkani lain Ini untuk Closing statement Dari Bungkani Melihat konflik Israel dan Hamas ini Silahkan disampaikan Bu Saya berasa bahwa Memang kita harus menjalankan Apa yang dipesankan oleh Bungkani Kita harus Mewujudkan Pertamaian di Muka Bumi Tapi untuk Mewujudkan Pertamaian di Muka Bumi Ada dua PR Tolonglah Indonesia Berkonsentrasi Menjadikan Angkatan Perang kita Kembali yang terkuat Di Bumi Bagian Selatan Iya kan Angkatan Laut Darat-udara Dan Angkatan Cybernya Dan Antarisanya Karena sekarang Angkatan itu sudah jadi Sudah jadi Banyak Perang modern sudah berubah Yang kedua Adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita Diplomat kita Juga mampu Bersuara lebih tegas Dan keras kepada UN Contoh tadi Bahwa kemudian Ini akar masalah Sekali lagi Kalau analisa saya Yang paling gampang itu Tarik ke Penggarisan oleh Perancis dan Inggris Duduklah bersama Perancis dan Inggris Ya kan Kemudian Tolong mereka Apa offeringnya Untuk penjadikan Solusi Dua negara ini terjadi Bagaimana Karena dulu Mereka yang mulai Mereka yang mesti mengakhiri Kita di tengah-tengah Yang Mendukung Saya sebelum menutup Mau bilang aja ya Statement Pak Menhan Apa Pak Prabowo Waktu di Sanggila Daylo Itu tuh sudah Mengejutkan semua orang Terus terang aja Sampai masuk ke dalam Rekord beberapa negara Kenapa? Karena secara teknis Langsung diomong Mesti begini Saya waktu itu Beliau Menurut saya Terlalu early juga Ngomong karena Masih Menhan Belum jadi presiden Agar di Sanggila Daylo Langsung bilang Aduh siapa sih Tapi idenya benar Jadi secara teknis Indonesia mau buat Apa sih Offering jelasnya Nah sama Belajar dari situ Saya lihat Ya udah Untuk kasus Palestina Israel Kalau kita betul-betul ingin Menuntutkan perdamaian mereka Persuara dong Di UN Bahwa UN tuh harus Fair Melihat masalah ini Jangan cuma dukung Amerika aja Apapun yang Amerika mau Diyain Yang kedua Dudukan yang dua orang Paling bikin gara-gara itu Yaitu Perancis dan Inggris ini Baik Terima kasih sekali lagi Untuk penjelasannya Luar biasa sekali Untuk kemudian Bisa menjadi gambaran Pada publik Pada tribuners juga Apa yang sebenarnya terjadi Tidak hanya dilihat Dari isu agama Untuk kemudian didukung Dan lain sebagainya Seperti itu ya Bukani ya Semoga di lain kesempatan Kemudian kita bisa Berbincang lagi Bukani Dan Demikian Tribuners Program Tribunyusan Fokus Hari ini saya Nila Irda Dan Bukani juga pamit Terus diri Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di pertemuan selanjutnya Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Makanya saya ingin Orang Indonesia itu paham Bahwa Hamas ini Bukan Palestina Jadi not the whole Palestine Juga gitu Kita sekarang Mau ngomong gini Ada yang misalnya Kasih tau saya Atau selama kemanusiaan Bukani kita Umat Islam Kalau teman kita Islam Terpotong kakinya Maka kita harus Potong kaki orang itu Kira-kira ada yang begitu Biar sama saya kan Saya kan Paham agama Tapi kalau saya nantinya gini Daripada lu ngurusin Kesan jauh-jauh Lu urusin dulu Rampang deh Lu urusin dulu tuh Yang deket-deket kita Mau gak Sudah Islam kita Kenapa Tolongin dulu mereka Ngapain luangin dulu Yang jauh-jauh itu Sekali lagi Saya mau bilang bahwa Ini bukan perang agama Kita mesti tolong tribun juga Tolong bantu betul Bahwa ini bukan perang Tentang agama Ini perang tentang Penguasaan wilayah Yang berbukti panjang Gitu loh Kalau sampai North Korea support Ini akan kelihatan nih Ini akan Apa ya Emosi marah North Korea yang sama ini Corner teruskan Di embargo Dan disurutkan Terus oleh mereka Apakah ini juga Jadi jalan dulu Buang kerjain Sekarang musuh lu Itu jadi temen gua Itu kan itu prinsip sederhana Halo tribuners Program tribunyusan fokus Kembali menjumpai anda hari ini Bersama dengan saya Nila Irda Saya sudah langsung tersambung Dengan pengawat militer Dan pertahanan keamanan Ada dokter Koni Rahkunini Bakri Yang saya Biasa sapa Bu Koni Kita sapa juga Terlebih dahulu Di sambungan zoom Bu Koni Selamat datang Selamat bergabung Apa kabar Bu Koni Kauan baik Terima kasih Banyak Sehat-sehat Ya Saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan Waktunya Untuk kemudian bisa Berbincang bersama saya Sudah pasti ini Di tengah kesibukan Seperti biasa Baik Bu Kita hari ini Akan fokus Membahas terkait Bagaimana konflik Israel Dan juga Hamas Ini masih Konflik Israel Dan juga Hamas Yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan Ke Israel Kemudian sampai saat ini Masih terus berjalan Saya ingin sekali Diberikan paparan Mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni Terkait apa yang Sebenarnya terjadi Di balik ini semua Begitu Kiranya mungkin Publik juga bisa tahu Yang sebenar-benarnya Terjadi di balik Konflik yang saat ini Masih terus jadi Tanda tanya Begitu Bu Koni Pertama yang saya Sangat apresi Tadi saat pembukaan Tribun ini beda sendiri Menyatakan ini Hamas dan Israel Itu yang paling betul Jadi terima kasih Untuk bilang begitu Karena ini bukan Belum Atau bukan Atau belum Palestina dan Israel Tapi masih Hamas Khusus Israel Oke saya coba Ini aja ya Apa Oh itu boleh diaktifkan enggak ya Aku boleh share Bisa Jadi bisa cerita Dan apa ya Biar emosi rakyat kita Agak Oke kita Berbicara ke manusiaan Tapi agak tenang dulu Dan mengerti dulu Masalahnya Jadi aku boleh cerita Jadi aku boleh cerita sedikit ya Ini aku soalnya Sudah siapin khusus Buat disini Sebenernya gitu Jadi aku tuh Bicara tentang Bagaimana Kejutan Hamas ini Akan membawa Turbulensi geopolitik Yang akan lumayan besar Tapi Sebelum kita bicara Lebih langsung Kita lihat dulu Siapa sih Hamas ini gitu kan Serangan Sabtu kemarin Itu betul-betul membuat Namanya tiba-tiba Melambung gitu kan Kita bisa tahu Dia adalah Perlawanan Islam Yang udah Di Gaza tuh Sejak tahun 2007 Gitu kan Atau baru di Gaza Aktif tuh Sejak 2007 Dan dia tuh Bukan satu-satunya Faksi besar di Palestina Kita harus tahu bahwa Selain Hamas Gitu kan Ada namanya Fatah Gitu Dan Hamas ini memang Apa ya Secara politik Menariknya dia tuh Menguasai jalur Gaza Yang sangat sedar rame itu Yang luasnya sekitar 360 meter Dan orangnya Sejumlah 2,3 Di lain sisi tuh Ada yang namanya Fatah Siapa Fatah gitu Ingat-ingat Yang Syair Arafat kan Nah yang Syair Arafat itu Adalah pendiri Fatah Yang kemudian Dia aktif sekali Melakukan Apa ya Serangan intensitas Redak ke Israel Di era-era tahun 80-an Ya kan Kemudian Bagaimana Dia tuh berbasis di Syria Dan bagaimana Ada perang Di tahun 63 Dia mengembangkan Struktur organisasi juga Dan Desember 64 Dia melakukan operasi militer Lumayan Mengejutkan Karena dia berhasil Meledakan instalasi Pompa air Israel Waktu itu dia 68 ya Fatah itu berpusat Di Jordania Nah karena dia berpusat Di Jordania Jordania tuh diserang Ada desa namanya Karameh Ya kan Dan itu Warga Israel Juga disitu Tawas Akhir-akhir 60-an Dia tuh jadi organisasi Yang hebat sekali Karena dia menjadi Organisasi terbesar Dan terbesar Kemudian dia Betul-betul Mengambil Apa Efektivitas PLO lah Jadi saya benar-benar Ini baru bicara tentang Palestina itu Ada dua fraksi besar Walaupun ada fraksi-fraksi lain Ada jihad Islam Ada lain Yang paling besarnya Ada Fatah Ada Hamas Sekarang kita lihat Hamas Hamas ini siapa Saya yang dirikan Dia itu dirikan oleh Syekh Imam Ahmed Yasin Tahun 87 Dan ini adalah Cabangnya Ikhwanul Muslimin Mesir Yang membentuk Sayap militer Dia tuh punya sayap militer Namanya Brigade Iza al-Din al-Kasayang Dan dia melakukan Perjuangan bersenjata Melawan Israel Itu memang udah niat Niat banget gitu Karena apa Dia secara prinsip Gak mau ngakuin Negara Israel Dia beda dengan Fatah Fatah Iya kan Itu masih Mengakui Israel Dan melakukan Perjanjian Oslo Di tahun 67 Nah Hamas Ini gak suka itu Hamas prinsipnya Pokoknya dia gak mau Dan dia tidak mau Mengakui Israel Hamas sendiri Kita mesti paham Itu dicap Dia sebagai teroris Baik Israel Baik oleh Amerika Baik oleh Uni Eropa Oleh Kanada Oleh Mesir Dan oleh tetangga kita Terdekat di Asia Pasifik Jepang Tapi menariknya Hamas ini juga Dia adalah Punya aliansi regional Ada Iran Syria Hisbura di Lebanon Dan juga bagaimana Hamas ini Punya partner Namanya Jihad Islam Tetapi kembali ya Ini kan dari era Ottoman dulu Makanya Raja-Raja Ottoman tuh Tidak pernah mau Membagi garis disana Traps jangan tuh terlalu banyak Nah di era ini Dia punya sahabat Si Jihad Islam Tapi Sama juga Dia pernah berantem Karena dia gak setuju juga Jihad Islam Ketika melakukan serangan ke Israel Jadi It's not an easy Things to understand Disana itu Nah kembali Ini ada ideologi yang berbeda Hamas ini Partai politiknya Dia ideologinya tuh Islam banget ya Sementara Fatah Dia lebih pada Nasionalis Akulet Nah itu kenapa Fatah ini merupakan Faksi yang tadinya Mendominasi Palestina Tapi kemudian Ketika Yasser Arafat wafat Arafat yang merupakan Tokoh vital Dalam gerakan Fatah itu Meninggal otomatis Membentuknya tuh Pindah ke Hamas Makanya 2006 Hamas kemudian Memenangkan parlemen Dan kemudian Ismail Hanyeh Menjadi Perdana Menteri Palestina Gitu loh Jadi baru-baru Pemain baru Di tahun 2006 Oke Tapi konflik ini Kita bicara dulu ya Karena hari Sabtu ini Apa sih gejalanya Ini aku agak Besarkan sedikit Bisa-bisa akan terlihat Jadi ini tuh menarik Sebenarnya Waktu Netanyahu Terpilih lagi 2022 itu Udah ada Para pengamat Pemikir Analis Saya kan ada di ANSS ya Walaupun tidak selalu Aktif tiap saat Seperti saya ke Valdai Tapi kita tuh Udah lihat Ada gejala gitu Kenapa? Nah karena Netanyahu itu Memilih orang-orang Atau kabinet Dengan orang-orang Cukup ekstrim Terhadap Sikap Ataupun terhadap Pendidikan terkait Palestina Misalnya saja Dia tuh Apa ya Satu tahun Hamas Yang ke-35 Kalau nggak salah ya Itu Pemimpin udah bilang Ini kayaknya bakal Konflik nih kita Jadi Itu udah ada Sudah disounding gitu Akhir-akhir 2002 Nah kenapa lagi Kemudian Tadi yang dipilih adalah Bagaimana Beberapa nama Yang tadi Sikapnya tuh Sangat keras Terhadap Terhadap Baik Gaza Orang-orang penduduk di Gaza Ya kan Kalau nggak salah Menteri Menteri Keamanannya juga Adalah orang yang Kontroversial Yang ucapannya tuh Membuat banyak Orang marah Jadi Bagaimana dalam Pertempuran aktif ini Kemudian Kita tuh sebenarnya Sekarang nggak bisa Tahu Pasti Apa Tapi tadi saya cerita dulu Latar belakang Jadi Memang kabinet Yang tanya 2022 itu Udah Membuat banyak Kejutan Banyak membuat Orang tidak nyaman Nah Tapi buat saya Apapun yang terjadi Kemarin itu Harusnya membuat kita Bertanya ya Israel terlalu Tiba-tiba Kedodoran Dan roketnya ini Bukan main-main Roket itu bisa menembus Tembok Tembok ini kemudian Bolong Di luas Para layang Semua Motor-motor Kemudian juga Alat-alat lain Untuk menyerang komunitas Israel Dan itu lumayan ya 20 komunitas Jadi Itu Menurut aku Serangan yang cukup mengejutkan Malah Ada satu tentara IDF Yang bilang Ini adalah Yom Kippur 2023 Menarikan Jadi dianggap Yom Kippur Edisi terbaru Kita ingat kan Milham Yom Kippur Terjadi tahun 1973 Dan itu ketika Koalisi negara Arab Dipimpin Surya itu Melawan Israel Waktu itu Intinya adalah Bagaimana ributkan Soal Apa namanya Terusan Suez Amerika Serikat Uni Soviet Itu terlibat Di situ Masih-masih itu Apa Apa ya Berseteru juga Di situ Dan menyebabkan Konfrontasi Dua negara ini Saya Tengaja Bawa kasus ini Ke Yom Kippur Tahun 73 Kenapa Karena yang saya beri kuning ini Ini bisa aja Ada proksi juga Dari Menurut saya Dari Rusia Yang sedang marah juga Terhadap Amerika Ini bisa satu hal ya Ini Dari segala macam Nah Tapi kembali Kepala internal Kofrik Dalam kabinet Israel Sendiri Ada tiga partai Yang ada di Israel Hari ini Dari 2020 kemarin Satu Yang punya Pandangannya rasis Partai kedua Pandangannya Supremasi Yahudi Pandangan yang ketiga Anti-Arab Pokoknya Dia tuh punya Apa ya Homofobik ya Pokoknya Kepenolakan Atau kebencian Kepada kelompok Arab Gitu aja kira-kira gitu Si Smotrih ini Smotrih ini Salah satu Menteri ini Mendegaskan Dia ngomong gini Gak ada tuh Nama orang Palestina Gak ada namanya Gak kenal dia Apa namanya Rakyat Palestina Nah Kata-kata kayak gini Ini nih Yang bikin Akhirnya kabinet ini Bergejolak gitu Jadi kita mesti ngerti dulu Ada apa di Israelnya ya Nah Kemudian kita mau lihat Dari apa sekarang Kenapa teknologi Israel Seolah-olah kalah gitu kan Karena Israel ini kan Sebenernya kan Sisi pertanggungannya Keren banget Ya kan Iron dome-nya Davidslink-nya Aerosystem-nya Kemudian perbatasan itu Dilengkapi dengan Aerostat yang gak main-main Observasinya Deteksi sistemnya AI-nya Robot Berawak Semua tuh oke banget Di perbatasan Oke Tapi kenapa Sebagian sistem tersebut Tiba-tiba gak berfungsi Bisa ditembus gitu Ya kan Di tingkat taktis Menurut saya Hamas itu berhasil Membunyai sistem pemantauan Pada tahap awal Padahal ini kan yang paling penting Garis terpan Perbatasan itu adalah Paling penting Jadi pertanyaan ini sekarang Gagal manusianya Atau gagal sistemnya Atau gagal intelijennya Gitu kan Nah menurut saya Kegagalan ini terjadi Karena Apa ya Ada Kecenderungan terlalu Tergantung pada teknologi Jadi seolah-olah Human Atau human intelijen itu Dianggap Apa ya Gak terlalu penting Karena semua All rely on technology Sehingga apa Bilal Saab Misalnya dia bilang ya Dia tuh dari Middle East Institute Ketergantungan pada teknologi Yang berlebihan ini Ada Kelemahannya Ini buat kita ada pelajaran nih Kenapa saya Kutip ini ya Buat Indonesia juga belajar Untuk procurement kita ke depan Jadi Disini bukanlah Masalah teknologi semata Karena Masalah penting Adalah bagaimana Adalah manusianya sendiri Ketika kita Mereka penting lawan Nah Apakah kemudian Gara-gara Beberapa peningatan tadi Si kabinat udah diingatkan 2002 Ya kan Dan menteri-menteri Yang bikin Rio dan lain-lain Nah Menurut aku juga Kita mesti Mesti lihat bahwa SDM itu jadi nilai penting Bagaimanapun juga Kelancangkan teknologi Dan sekali lagi Masalah yang lebih besar Adalah bagaimana Kegagalan analisa Dan penilaian Dari orang Dari masyarakat Israel Dan Pemerintah Israel Misalnya Dianggapnya Ketika Hamas itu Tuhlah mengambil kekuasaan Ya kan Ya udah Dia sudah duduk di Gaza Dengan manis Udah lah Dia cuma ngejar kekuasaan Kira-kira itu ada Anggapannya begitu Padahal tidak Itu ada sebuah Yang sekarang Kita saksikan sendiri Itu penilaian yang salah Sebuah sikap Sebuah penilaian Yang menurut saya salah Karena terjadilah Serangan ini Karena kalau lihat Dari operasi militer Dia sukses tiga hal Secara rahasia Dia rahasianya Bisa dijaga Orang ada yang tahu kapan Pendadakannya sukses Kecepatan serangannya Juga dahsyat Jadi di kali ini Kita mesti kaku Hamas ini gak main-main Gitu kan Nah ada beberapa Pemaknaan dari situ Apakah Israel sedang lemah Sedang tidak siaga Atau tadi Apa ya Carry the way gitu Moga-moga Moga udah Canggih banget nih Gitu kan Ataukah Hamas punya better intel Ada support dari OSIN Misalnya open source intelligence Ataukah dia mungkin Mempelajari seperti Sistem-sistemnya Iron Dome Sistemnya Arrow Gitu kan Kemudian dia mencari Dimana sih titik Melumpuhkannya Gitu kan Atau juga mungkin Dapat pelatihan Dapat logistik Dapat sejata Dan dapat Bantuan intelijen Dari negara lain Itu juga mungkin terjadi Sehingga dia mampu Melakukan full scale attack Yang mengejutkan itu Tapi kalau saya bilang Iron Dome tuh Gak failure ya Ini juga saya Mesti luruskan Karena seolah-olah Iron Domenya gak laku Gitu kan Atau gak sukses Sukses banget lah Berapa puluh tahun Dia bisa teramankan Oleh Iron Dome tadi Jadi Rudal Iron Dome Bagaimanapun Itu adalah Efektif Tapi Tadi Roket yang ditembakkan Itu jumlahnya besar Cepat banget Sementara Iron Dome ini butuh Waktu yang juga cepat Untuk ketika Pasokan terlambat datang Misalnya karena kecepatan serangan Maka dia bisa 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 Detek Tapi gak bisa bereaksi Gitu kan Nah makanya Menurut saya Rondomnya sih Gak ada masalah Tapi Bagaimana ada tantangan-tantangan Kedepan Kalau kita mau pakai ini Karena saya pernah mengusungkan ini Di IKN Gitu loh Jadi Kita mustibasi Kita kayak Ya Tapi sekarang begini Saya mau cerita soal Iran Disini tuh ada Banyak anggapan Ini adalah bentuk proksi Yang didukung oleh Amerika Serikat ya Bagaimana Hamas didukung oleh Iran Pihak pendukung Dan yang didukung sama-sama Memiliki akar permusuhan Yang pada awalnya Memang Apa ya Sudah terjadilah Menteri Pertahanan ICRA Misalnya Ya Oaf Galan Itu sudah mengirimkan Iran Satu juta per tahun ke Hamas Sudah mendeteksi Ternyata Iran tuh Wah udah banyak banget Dikirim ke Hamas Lima juta per tahun ke Hezbollah Kemudian puluhan juta kegiat Islam Jadi dari 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 Menhan Israel sendiri Sudah melihat Ada indikator itu Kemudian bagaimana Ternologi dukungan logistik Iran Memproduksi senjata sejarah lokal Bagaimana juga bahwa Iran Menggagalkan Normalisasi Arab Saudi Itu disebut-sebut ya Bagaimana Iran Kemudian Beginilah Beganalah Tapi kalau menurut saya Ini kayaknya enggak deh Menurut saya Sekali lagi Misalnya saya salah Menurut saya Iran tahu kok Bahwa gabungan Iran-Arab tuh Sebenarnya sudah mampu Memangkan kontrol yang baru Gue jadi ngapain sih Dia harus Otak-atik lagi Israel Menurut saya Tapi Kita juga Kita lihat ya Bahwa Iran tuh Bisa juga Dilihat dari gini Apakah Iran support Hamas ini Juga sebagai Exit door Dari NATO Menantang Rusia Gitu kan Karena jika Ya Iran Kalau memang Iran support Hamas Maka ini untuk Memberikan pelajaran Pada Amerika Eh denger ya Gue ini bisa bikin Israel tetap pusing gitu Karena kan Iran sekarang dekat banget Sama Rusia Oke Nah bagaimana Tertentu Amerikanya akan repot Karena kenapa Di Yom Kipur 73 Ya kan Setengah Stockton Anti-Tank Itu dikirim ke sana Sekarang bagaimana Perang ini coba Makanya akan beda banget Itu harus ke Ukraine Harus juga ke Israel Jadi ini akan Kebayang NATO tuh akan Kelabakan Dan juga Amerika Nah Masalahnya adalah sekarang Menurut saya penjelasan Isu ini tidak mudah Karena semua tuh Bermula dari Washington Ya kan Dengan penolakan Akan pembicaraan damai Oleh Presiden Obama Misalnya 2019 Nah Amerika ini kan Begini isunya Dia menuntut Masalah nuklir Oke Wiran Sementara Iran Dia bilang Ini argumentasi dia Gue kan non-proverasi Ya kan Aku boleh aja dong Ngembangin untuk apa Untuk proses uranium Untuk energi Untuk apa Sama hatinya Semua negara lain boleh Gitu kan Nah jadi ini Ada-ada Nggak ketemu disini Dan itu menurut aku Perlu attitude dari Pemimpin dari Amerika Serikat Makanya saya berharap Si Trump 2024 Naik deh Jadi kayaknya Akan lebih aman nih Israel dan Palestina Isu nih Nah tapi Saya harus bilang Isu ini Nggak mudah ya Karena masyarakat Indonesia Ini kalau Israel Dan Palestina Langsung tidak tinggi semua Diterangin Hamas Malah marah Dibilang saya bilang Saya cuman bilang Dari seribu tahun Sebelum Masehi Ini tuh daerah Yang didominasi Oleh Yahudi Udah Iya kan Lalu kemudian Adopsi agama Kristen Kayisar Romawi Abad 4 Dan bagaimana Kemudian mayoritas Kristen Yunani Romawi Bertahan sampai abad 7 3 abad Iya kan Lalu bagaimana Kemudian periode Tentara Salih Itu 10-19 Sampai 12-91 Itu coba berapa abad Hampir 2 abad kan Dan itu adalah Pecahnya Ya Kristen dan Islam Nah sejak abad 13 Bagian besar muslim Itu adalah Bagian dari Sultan Mamlu Tapi sebagai 15-16 Ya kan Itu merupakan Bagian dari Ottoman Ini yang tadi saya ingatkan Sultan-sultan Ottoman Sultanan-sultan Ottoman Itu gak pernah Mau membagi Di sana Karena masalah tribes Yang sangat kusut Gitu kan Jadi gak ada tuh Di garis Tari-tari sama Ottoman Gak pernah Yang tiba-tiba ngaco Ini adalah Inggris Ketika Inggris masuk Di 1917-18-18 Dengan Perancis Ngek Dua-dua Letpol atau kolonel itu Si Skype itu Dan Piko itu kan Ngobrol Tarik-garis deh Sana Palestina Sini Israel Kan gitu kira-kira kan Nah disitulah masalahnya Masalahnya menurut saya Kalau ngerebutin Palestina sama Israel Jangan dulu ributin agama Jauh banget Kalau agama mah Ributin dulu nih Siapa sumbernya Menurut aku ya 1917-1918 Suruh tuh Si Fransi sama Inggris duduk Kalau Indonesia Mau jadi penjuru damai Jadi jangan ngomong Sama Israel Jangan ngomong sama Palestina Jangan ngomong sama Hamas Jangan ngomong sama Netanyahu Kalau aku nih Ngomong sama Perancis Ini gak akan pernah selesai Because you are the one Who make the line Gitu loh Iya kan Nah Lagi juga ada masalah Si nasionalis Arab ini Melasa apapun Nebukas Ottoman Berarti gue Itu juga ada isu itu tuh Di abad-abad 1917 itu Nah kita juga lihat ya Kita mesti lihat kan Ini kan gak beda jauh Juga kita percaya kitab suci Oke Mereka juga berhak Kepercaya kitab suci Dia gitu loh Nah Dari faktor kitab suci Dia tuh dari Talmud Yaitu kitab para nabi itu Itu sudah dikatakan dengan tegas Bahwa Jerusalem merupakan Milik Israel Sejak lebih 3000 tahun Ini tertulis di Talmud nih Jadi kalau kita bicara Archive This is their archive gitu Nah Jerusalem itu adalah Pusat pemerintahan Israel Di bawah kemimpinan Daud Dan tertulis dalam kitab raja-raja Itu ada ayatnya ya Saya gak usah bacain Tapi bagaimana kemudian Daud tuh memerintah 40 tahun Kemudian dari Daud Turun ke anaknya Sulaiman 40 tahun Dan dari situ kecucunya Si siapa namanya Namanya susah banget Abraham Ya kan Itu 17 tahun Ya di total aja Itu baru mereka gitu Jadi menurut aku Jangan ngeributin sekarang Darah-berdarah Di Palestina Darah-berdarah di Gaza Darah-berdarah di Israel No Ini udah darah-berdarah Lebih berdarah-berdarah lagi Nah kedua Ada pandangan Yang saya terima Dari Ustadz Arifin Yahya Di 2021 Jadi menurut saya Ustadz ini menarik nih Saya belum kenal orang Tapi dia pernah kirim Kirim WA Menurut dia Selama periode kemimpinan Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Gak pernah ganggu Yerusalem Gak pernah Di Al-Quran pun Gak ada surat Yang memerintahkan Kita harus ambil Alih Yerusalem Menurut beliau Saya bukan ahli Quran Bagaimana kemudian Kitab Yahudi dan Nasrani Berkali-kali disebut Yerusalem itu Tanah Israel Itu adalah tanah Yang diberikan Allah Tanah yang dijanjikan Tuhan Dan ingin membuktikan Islam itu damai Maka kita hantikanlah Usaha untuk merebut Apa ya Kiblat agama ini Menurut beliau ya Nabi Muhammad Gak pernah melakukannya Dan selama ribuan tahun Umat Islam juga Menurutnya sudah salah kaprah Tentang Yerusalem Menurutnya Bangsa Indonesia ini Tercekoki ya Doktri bahwa Palestina adalah Perjuangan Islam Bukan Palestina itu Perjuangan bangsa-bangsa Arab Dengan tribes-tribesnya Yang tadi Yang tadi saya contohkan Yang terakhir aja Hamas masih berantep kok Maji hati temennya sendiri Hamas masih berantep kok Sama Fatah Yang sama-sama Satu kabinet Kira-kira kan begitu ya Nah jadi Lier kalau mau diambil Nah jadi Saya sekarang lihat Apa sih yang kita mesti Baca ke depan Apa yang akan diambil Langkah oleh Israel Saya rasa Israel itu Akan terus melancakan serangan Dan dia ini Mungkin memperluas serangannya Karena dalam Konteks perang Perang Dan doktrin perang Israel Dia udah ngerasa Dia perang kejah Yunani Romawi You name it lah Perang ini perang itu Islam dia yang ngerasa Dia selalu menang Jadi gak mungkin ini kalah Jadi Israel itu Akan berusaha menyiapkan Atau bagaimana Menangkap para pemimpin Hamas Bagaimana juga Mungkin mencoba Menyelamatkan Sandra Ya kan pasti Bersiap juga Menghadapi kemungkinan Paling Meningkat dengan Eskalasi Yisbullah misalnya Kemudian Iran Mesir Yodanya Dia udah pas Sudah hitung itu Dan bagaimana Mungkin mencari Dukungan juga Dari militer Khususnya Amerika Serikat Dan Israel mungkin Akan membalas langsung Terhadap Iran Karena dia kan Tadi aku bilang Ada anggapan Iran ini terlibat Ini yang saya udah mau Selesai Ini yang kita Mesti perhatikan Indikator menimpakan Kesalahan kepada Iran Ini kayaknya nih Bertujuan untuk Mengalirkan perhatian Dari peran buruh Kabinet tadi Jadi kayaknya Menurut aku Ini yang ditanya Ini salah beli kabinet Yang ada tiga orang Aktor ini Yang bikin Orang-orang sana Di perbatasan Makin marah Gitu di Gaza Nah Kegagalan yang ditanya Membentuk kabinet Yang lebih damai Tanda kutip ya Kemudian Kegagalan militer Dan intelijen ini kan Pasti membuat Masalah Israel Pecah Nah untuk menyatukan itu Dia mesti punya Kaman enemy Kaman enemy nya Iran Gitu loh Hal ini juga Memberikan keuntungan Tambahan pada Hamas Karena Mengingatkan Para pemimpin Saudi Hati-hati tuh Iran tuh masih Dan mendorong Normalisasi Nah Perang Gaza Yang sedang berlangsung Saat ini Telah menempatkan Isu Palestina Pada jantung Politik Asia Barat Jadi kita gak boleh Main-main Besar skala serangan Komitmen Hamas terhadap Perlawanan Dukungan terhadap Hamas gitu kan Ini sedang Dikmati dan disinyalir Akan memastikan Bagaimana sekali lagi Normalisasi hubungan Israel Jadi kalau kita Mau ditanya Indonesia Mesti ngapain Ya Menurut saya Indonesia Hanya boleh Bilang United Nation Kamu jangan duduk Manis Diam-diam Pura-pura Gak ngerti Gitu kan Harus bertindak sekarang Bagaimana Mengaktifkan Rencana Perdamaian yang Kredibel Yang memungkinkan Solusi Dua negara Itu terutu Karena tanpa itu Kembali kita bicara Sejarah tadi yang panjang Dari 1000 tahun Sebelum Masehi Itu tuh Gak beres-beres Gitu loh Jadi Gak usah pakai marah Gak usah pakai baper Kalau memang kita Mau menyelesaikan Kita tuh udah Kedodoran sekali Menurut saya Kalau Indonesia bilang Oh iya Bungkano pernah pesan Selama paling seder Belum Perdaikan Kenapa Bukan kita yang mengakhirkan Abraham Akur Itu Abraham Akur Itu sebuah step penting Loh Ya kan Nah Kita udah pernah ketinggalan Di Abraham Akur Kalau memang sekarang kita Sebagai saudara Semuslim Kita ingin berbuat Yang baik Buat Apa Pertamaian dunia Ayo Bicaralah Ke UN Tadi UN tuh Mesti bersikap Kemudian Jadikan dua negara Dan dudukkan Indonesia Sudah panggil Dudukin Inggris Duduk disini Inggris Duduk disini Perancis Gimana sih lu Beres ini Gara-gara nya lu Karena sebelum dia nih Sebelum 17-18 itu Aman aja Beberapa Ottoman Empire Mundur-mundur-mundur itu Gak pernah begini Saya kira itu aja Supaya sebelum kita Diskusi lebih lagi Oke baik Terima kasih Selalu paparannya Bu Onil Luar biasa Saya mulai Dari Hamas terlebih dahulu Momen Hamas Menyerang ini kan juga Pada momen Hari libur Atau hari perayaan Bagi Israel juga Ini kalau dari Kacamata Bukoni Apakah memang Hamas Sudah memperhitungkan Serangan ini dengan matang Atau taktiknya Yang memang begitu Luar biasa Atau skenario Yang dijatuhkan Benar-benar Matang begitu Sampai akhirnya Seakan-akan Kecolongan Israel Ini semakin membuat Nama Intelijen Israel Semakin tidak ada Nyalinya begitu Bukoni Saya pikir Kalau di hari weekend Itu karena tadi Operasi militer itu Kan harus dari Tiga unsur tadi Harus Ya Menada Dan cepat Gitu kan Jadi dia Sengaja bikin itu Supaya Seolah-olah Meneranjangin nih Secara operasi militer Tiga dasar Utama Seserangan militer gue Sukses banget Karena Pak Prang kan Cenderung Lebih Relaks Lebih santai Sama seperti Yom Kipur dulu Kan lagi bulan puasa Sekarang lagi weekend Nah itu kan juga Sebuah Unsur kejut Yang sama Sebenarnya Walaupun beda waktu Ada Iron Man Tadi juga Sempat disinggung Oleh Bukoni Yang diserang Oleh roket Begitu kan Oleh Hamas Kemudian sampai Bolongin tembok Gitu kan Ada diserang Oleh roket Banyak sekali Tapi Selain memang Serangan dari roket Kan ada beberapa Metode serangan lain Yang dilakukan oleh Hamas Juga kan Bu ada yang menggunakan Para layan Dan lain sebagainya Ini Kalau Bukoni Melihatnya seperti apa Ya makanya Jadi ini tuh Selangannya tuh Apa ya Tersusun banget Dulu kan Waktu saya sedang disana Pun juga Roket tuh sering dateng Gitu kan Tapi ya roket aja Kita cuma bisa lihat Dan lain-lain Gak penting Nah sekarang Enggak Tiba-tiba roketnya tuh Beruntun Besar Dampaknya Membobol tembok Lalu kemudian Disusun masuk Para layan Dan juga Budoser Ya kan Belum lagi Motor-motor Dan lain-lain Kesebagainya Jadi Diterobos lah Gitu loh Yang dulu gak kepikiran Menerobos Menerobos benteng Dengan roket Kira-kira itu Yang bikin juga kaget Itu sebenarnya juga Roketnya tuh Kalau gak salah Sejam pertamanya 3000-an Bayangin Satu jam 3000 roket Sudah dari Awal memang Melakukan rencana Untuk serangan ini Berarti bukannya juga 100% Meyakini ini adalah Ada unsur Kecolongan Intelijen Israel Tadi Bukan kecolongan ya Tadi Pandangan Bahwa Apakah karena Israel terlalu pede Dengan aspek Teknologinya Maka kemudian Human Human Intelligent Itu di Apa ya Dikebawahkan Atau tidak terlalu Dianggap penting Padahal gini ya Tadi kan sudah lihat Bahwa di ulang tahun Ketiga puluh Lima aja Hamas Itu sebenarnya Sudah dinyatakan oleh Kompilin Hamas Kita akan bikin Konversasi terbuka Itu tuh Desember Desember 2022 Berarti berapa bulan lalu Mei 2023 Ya kan Ada konflik pasukan Kecil lah Jihad Islam Waktu itu Jihad Islam Bukan Hamas Di Gaza Nah si Aaron David Miller Itu ada Ada seorang Apa sih Reporter terkenal disana Dia bilang bahwa Campuran yang Tidak Yang tidak Mentuh Ada Menteri Fundamentalis Kemudian ada Pemukim ekstremis Di tepi barat Dan Yerusalem Timur Kemudian Hamas Yang ingin melanjutkan Perjuangan bersenjata Dia gak cuman Duruk-duruk manis Di kekuasaan Lalu bagaimana Tepi barat Kota-kota Arab Yahudi Israel Dan bahkan Lebanon Selatan Juga sudah berhasil Dia konsolidasikan Maka Menurut dia Netanyahu itu Sudah dalam posisi Berbahaya Karena kemudian Itu kan dari Kondisi keadaan Masyarakat Kemudian Itamar Benvir Dia diangkat Menteri Kamar Nasional Kemudian Bezazel Stomrich Yang tadi saya bilang Menteri Keuangan Dia bertanggung jawab Untuk pembangunan Pemukiman terbiar barat Apa yang terjadi kemudian Kendalinya itu Itu dibuat Dia membuat Kayak Garda sendiri Dan itu membuat Masyarakat disana Kan terganggu Jadi Menurut aku Bukan Netanyahu nya Tapi si Stomrich ini Si Menteri Menteri Keuangan ini Karena dia Punya kendali Langsung keperbatasan Jadi Menurut aku Bukan Ini ya Kita kata Mesti tepatkan Apakah ini Kabinetnya benar Ya kan Atau kabinetnya Represif Kira-kira gitu deh Jadi bukan Antara rakyat Israel Terhadap penduduk Apa Di Gaza Yang Mosley di Bela Hamas itu sekarang Ya kan Tetapi memang ada unsur-unsur Bagaimana tadi Si dua menteri ini Menurut Apa Menurut bacaan Intelijen Ini nih Menteri ini ekstrim nih Kira-kira ini dia akan Membuat Keriuhan Dan benar aja kan Karena si Stomrich tadi Dia melakukan Melakukan Peluasan Di pemukiman Di tepi barat Dan dia itu Memperketat kendali Dengan 500 ribu Sampai 1 juta Kalau gak salah ya Pemukiman Sorry Dari 500 ribu Pemukiman itu Buntung di 1 juta Jadi makin Apa ya Makin Pik Makin padat Bukoni ini Serangan balasan kan Sampai sekarang Masih terus dilakukan Oleh Israel Begitu kan Ini kalau Melihat Hamas sendiri Kira-kira Apakah kemudian Ini akan berkepanjangan Saling serang Begitu Atau kalau dari Kacamat Bukoni Akan sejauh apa Perang ini Sampai kah Akan di Pernyataan bisa Seluas Rusia Dan juga Ukraina Ya itu tadi saya bilang Ini momennya Buat Hamas Bikin begini Ini agak 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 sesuatu Karena dia mungkin Sudah ukur Wah Ini nih Ukraina Lagi Banyak Mengambil Nafasnya NATO Nafas persesan Ya kan Prokrimennya Lagi semua Lagi diserap Ke Ukraina Atau sudah Terserap ke Ukraina Gitu kan Amerika juga Udah mulai capek Ngurusin Ukraina Nah inget gak Waktu dulu Perang Ukraina Saya bilang kan Ini Perang Eropa Selalu panjang Dia akan cari exit door Gitu kan Pasti cari exit door Karena gak mungkin Mau lama-lama disana Nah apakah Itu kan Ini semacam exit door Bisa juga Gitu Iya kan Karena diswing aja langsung Lagi ke Timur Tengah Iya tuh Daripada di Eropa Atau daripada di kawasan kita Saya rasa Setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian Apa ya Mandiri Berdikari Apa sih Kemudian ketahanannya Kuat sekali Mau ekonominya Mau politiknya Mau energinya Dan lain-lain Saya rasa Amerika berpikir Dua kali Kalau mau bikin gara-gara Di Laut Cina Selatan Atau di Karena menurut dia Rusia aja begini Bagaimana Cina Ini menurut aku Makanya Tadi saya Saya angkat Saya tarik Ke Yom Kipur 73 Ya betul Ada emosi Amerika Soviet juga Nah apakah ini Kesana Bisa juga Ada kemungkinan Untuk kemudian Bisa kesana juga ya Jika melihat konflik ini Perang proksi seperti ini Bisa siapa dia Biar langkah siapa Coba kita lihat Rasi Presiden Putin Presiden Putin Ketika ditanya Bagaimana nih Israel Bagaimana Presiden Dia cuma lihat Itu pelakuan Amerika di Timur Tengah Ya kayak gitu Ya kan Rata aja Dia dengan tenangnya Dia cuma bilang Itu pelakuan Amerika di Timur Tengah Jadi You see the bad guys Itu Rilah gitu Kira-kiranya Dan Presiden Putin Kalau gak salah Meminta Wakil Menlunya ya Kalau gak salah Yang bilang bahwa Inilah sekarang UN Makanya tadi saya ingatkan kan UN UN harus berfungsi sebagai UN Jangan UN yang disetir Oleh kepentingan Tertentu Contohnya kepentingan Amerika Serikat Oke Amerika Serikat juga mengirimkan Kapal Induk Sampai akan Menerjunkan jet tempur Untuk kemudian bisa Membantu Israel Begitu kan Dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya Seperti itu bukan Kalau Hamas teroris Bukan karena Bukan karena Kejadian ini ya Saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris Jauh-jauh hari Dan bukan Cuman Amerika Jadi kembali nih Makanya saya ingin Orang Indonesia itu paham Bahwa Hamas ini Bukan Palestina Jadi not the whole Palestine juga Jadi Jadi Seolah Uni Eropa Oleh Israel Oleh Amerika Oleh Kanada Even oleh tetangganya Mesir Tetangganya kan itu Ya kan Dan juga teman kita Tetangga kita terdekat Jepang Hamas ditetapkan Bukan cuma dinyatakan Ditetapkan Sebagai organisasi teroris gitu Jadi kita Tahu dong Kalau udah sebuah Kelompok Atau negara Ya kan Dianggap teroris Sikap kita masih seperti apa Termasuk Jatempur Kalau dari Kacamata Bukoni sendiri Jatempur dan kapal induk Yang kemudian Diserahkan Begitu Amerika Serikat Pada Israel Akan memicu Kemarahan juga Bagi negara lain Tidak Kalau memicu kemarahan Ya tapi Kalau aku pikir Sekarang tuh Konteks geopolitik dunia Sudah sedang berubah Ini terjadi ketika Dunia sudah melihat Enak aja nih ya Kalau perang Ukraine Jadi semua orang Harus ngurusin Ini perhatikan ya Ketika perang Ukraine Terjadi Perang Ukraine Itu di internasionalisasi Sehingga seolah-olah Urusan Ukraine Itu urusan dunia Ya kan G20 kita Gak boleh jalan Kalau putih datang Zelensky mesti datang Nah Ini kan Hamas gak bodoh Dia perhatiin itu Dia akan nutut yang sama Dulu Lu bikin Bukan dulu Berapa tahun lalu Berapa bulan lalu Lu bikin Zelensky jadi bintang nih Nah sekarang gue juga bintang dong Mana dukungan Kenapa kalau Ukraine Apa karena dia orang bule Tanda kutip Barat Ya kan Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia Nah gue Masalah dunia gak Kira-kira itu Menurut aku Makanya momentumnya dia pakai Karena dia lihat juga mungkin Apa Zelensky sudah mulai Udah gak perhatikan Diperhatikan Betul gak Kalau kita perhatikan Sekarang Zelensky kan udah dicuek gitu Ya kan Nah Jadi menurut aku Ini mencuri panggung Dari Hamas Mencuri panggung Begitu ya Untuk kemudian Menggeser Apa yang terjadi Di Rusia Ukraine Dan di bawah Ke wilayah Bricks ini sekarang Kita mesti kaitkan sekarang Ke ekonomi Kan ekonomi dan militer Atau ekonomi dan defense Kan ini dia berkelindan ya Iya Cuma lihat Bricks Bricks hari ini Dia telah melampaui GDP-nya G7 Itu kalau kita jadi G7 Senewan gak Di Ukraine yang babak belur Ya kan Rusia gak mati-mati Ya kan Sekarang secara GDP Di kobreks makin besar Ya kan Rusia Cina Apa namanya Afrika Selatan Brazil Udah trading semua Dalam their own currency Oke Terus ada jebakan Batman Buat Bricks misalnya Udah lalu bikin currency bersama aja Ya kan Bikin satu single currency Ya kan Saya baru dari Valdai Gak mau Prime Minister kita Prime Minister Israel Prime Minister Rusia Maksud saya Dia bilang gak usah Lihat tuh EU Terjadilah Apa Apa namanya Brexit Terjadilah Italia seat Italia kan lah Italia seat juga Sedang-sedang dipersiapkan Jadi kita gak mau Biar aja kita berdagang Dengan Uang kita sendiri Nah menariknya Sekarang Bricks Tidak bicara Cuman ekonomi Dia bicara Kerja sama Teknologi Dia bicara kerja sama Finance Dia bicara kerja sama Science Dia bicara kerja sama Security Karena apa Sekarang Rusia itu Bersama sama Cina Dan India Dia berpikir Bricks itu Harus go sold Lebih ke sold Gitu Jadi nanti Pipeline ini Kalau gak salah Sudah jadi nih Ke Cina kan Nanti itu akan Nyambung-nyambung Terus kemana Nah disinilah Kenapa menurut aku Tidak mungkin Kalau sampai pipeline Dibangun ke Ke arah Selatan Ke arah kita nih Ya kan Makanya Indonesia Kalau gak ikut Bricks Lugi banget Menurut aku Bagaimana Kalau itu dibangun Dan terjadi No stream Saya yakin betul Ketika sekarang Pipeline dibangun Maka kekuatannya Pun dimultiplier Kekuatan militer Kekuatan security Jadi paham kan Jadi Bricks itu Bukan saja Kekuatan ekonomi Tapi sudah jadi Kekuatan lain Gitu di dunia Untuk penyeimbang Nah apakah Dan tim mau jebuk Jadi aliansi Untuk seimbangkan Atau bukan Itu another story Tapi maksud saya Ada yang Turbulensi yang Sedang merubah di dunia Sehingga juga Israel Hamas ini juga Gak akan semudah Yang lalu-lalu Amerika bermainnya Tidak semudah Yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya Ada yang peringkatan juga Dari Amerika Serikat Terhadap Iran Dan juga Ini kelompok Islam Lebanon Bukan nih Agar tidak Tidak usahlah ikut-ikut Dalam konflik Hamas Dan juga Israel ini Bagaimana Kalau dari pandangan Bukan nih Tadi saya bilang ya Saya gak tahu nih Kenapa Kalau kita baca Media-media barat Dan lain-lain Seolah-olah Menganggap Walaupun ada possibility ya Tapi Seolah framing gitu Ke arah Iran Gitu kan Di belakang layar Makanya tadi kan saya Udah cerita Tapi intinya Kita kan juga Mesti lihat Ketika negara itu Sedang kaget Iya kan Kemudian Istilahnya Pemerintah lagi Anggap Begok banget Intelijen kita Gimana ini IDF Kenapa Misalkan begini Kan gitu ya Kira-kira Kalau kita penuduh Israel Nah Dia mesti perlu Common enemy Gitu Nah Common enemy nya ini Menurut aku ya Paling Masuk akal Di antara mereka ini Iya kan Untuk membangunkan Beberapa Beberapa Isu gitu kan Beberapa emosi Ya ke Iran Jadi Iran Dibuat jadi Common enemy Gitu Tapi di kondisi Hamas sendiri Dengan Kan sudah lama juga Hamas ini Berlatih dan lain Sebagainya Ini hanya bentuk Kematangan Hamas Kemudian bisa melakukan Serangan ke Israel Atau kalau dari pandangan ini Pasti ada juga nih Orang yang kemudian Menjadi fondasi Yang mendorong Hamas Bisa maju Sada bikin rupa Sampai menyerang Israel Kalau saya lihat Begir itu Sama dengan Papua kemarin Gak ada beda Jadi ada Ada sesuatu Yang support Gitu Apakah di operasinya Apakah di latihannya Apakah di logistik sistemnya Apakah di persenjataannya Ya kan Atau yang Seperti di nyatakan oleh Menhananya Israel Secara finance pun Iran katanya membantu Gitu kan Dan juga Gerakan-gerakan lain Di timur tengah Nah ini juga Ini juga menjadi Perhatian kita Tapi sekali lagi Isu Mereka ini Isu yang sangat kompleks Jadi Gak Gak semudah Kita bisa predik Kan waktu Ukraine-Rusia Saya langsung bilang kan Rusia akan survive Karena begini gitu kan Karena akan begini Saya cepat bacanya ya Tapi kalau untuk Untuk urusan ini Agak susah bacanya Kan tadi saya bilang Urusan ideologi Urusan sejarah Urusan Tribes Urusan Mereka aja Sesama Satu negara Antara ini bisa berantem Satu sayap nyerang Israel Bisa berantem Gara-gara lagi nyerang Kan ajaib banget Tonton si Hamas Dan jihad Islam itu Jadi Jadi It's not an issue Things to understand Apalagi Maksud saya tadi Kalau kita lihat Dari internal Israel sendiri Ada masalah tadi ya Domestiknya Bagaimana kabinetnya Punya Dua atau tiga menteri Yang dianggap Kontroversial Dengan sikap-sikapnya Terhadap Sisi Gaza Cukup tidak ya Bukoni Kira-kira Kalau untuk melihat Amunisi yang saat ini Dimiliki oleh Hamas Untuk menyerang kembali Dan menghalau Serangan balasan Dari Israel Kan yang sampai sekarang Terus-terusan dilakukan Saya nggak bisa Ngitung itu Karena saya nggak tahu Apakah yakin Betul bahwa ini Iran support Kemudian Hizbullah support Apakah kemudian Jihad Islam juga Punya jaringan support Tapi yang paling penting Kalau nggak salah Kalau North Korea Ini akan support Kalau sampai North Korea support Ini kan akan Kelihatan Ini akan Emosi marah North Korea Yang selama ini Di corner terus Di embargo Dan disudutkan Terus oleh Amerika Apakah ini juga Jadi jalur Gue kerjain Sekarang musul Itu jadi temen gue Itu kan Itu prinsip sederhana Sepertinya itu Jadi jangan-jangan Juga kita lengah Bahwa ada kemungkinan Bukan saja Iran Tapi tadi Apakah lewat Hezbullah Apakah lewat Jihad Islam Apakah lewat North Korea Apakah lewat Iran Betulan Tapi pasti Ada yang membuat Hamas itu Demikian pede Melakukan Serangan Karena gila 3000 ruang Sejam itu banyak Banyak banget Kalau gak salah Waktu kita dulu Di Jepang Itu masuk aja ya Satu minggulah 800-an apa ya Jadi Bisa sebenarnya Bayangin gak Satu minggu 800 Iya kan Sekarang jadi 3000 Satu jam Berarti kan Hebat stoknya Logistiknya Iya betul Masih Jadi tanda tanya juga ya Artinya Apakah memang ini Berdiri sendiri Atau persenjataannya Juga di Backup oleh beberapa Pihak yang Masih tanda tanya juga Pihaknya Ini berkemungkinan siapa Kalau di backup Gak tanda tanya Pasti Tapi siapa Siapa yang Membackup Yang kemudian Masih menjadi Tanda tanya Di beberapa Pemberitaan Saya juga Baca Kim Jong-un Miringan Korea Utara Kemudian ada Rusia juga Yang sekarang Masih menyatakan Untuk Ya kami mendukung Hamas Untuk bisa Kemudian Menyerang Israel Begitu ya Ada kemungkinan Tidak Kemudian langkah Yang diambil Rusia Dan juga Korea Utara Ini sama Seperti yang dilakukan Amerika Serikat Memberikan persenjataan Dan lain sebagainya Atau hanya Sekedar dukungan saja Nah saya kira begini Ini kan menarik ya Ketika Ketika Ukraina didukung Atau mati-matian Rusia kan Seolah-olah Mau ngapain Dia juga Akhirnya Merasa Oke lah Lu pakai Ukraina Buat Nyerang gua Kan kayak gitu Di matanya Rusia Nah Kalau kita lihat Kesalan Rusia Yang penderita pasti kesalah Orang banyak hal Dari Rusia itu Tidak lewat Dewan keamanan Tidak lewat Sidang apapun Tau-tau Di embargo Banyak Atau di Keras angksi Banyak juga Emang orang Tidak sakit hati Ini negara Tidak digituin Disinilah mungkin Proksi Dari Rusia Bisa main Proksi dari Nord Korea Yang sakit hati Bisa main Proksi dari Iran Yang sakit hati Bisa main Juga gitu Jadi Akan Lihat Nah ini nih Tadi yang saya bilang Jadi Apa ya Memberikan pelajaran Tidak langsung Kepada Amerika Bahwa Eh Kita tuh mampu juga Membuat Koalisi Terkuat Di Timur Tengah Ini Menderita Jadi salah satu Pelajaran Bagi Amerika Serikat Kekacauan yang Potensinya Paling besar Dalam konflik Yang dimulai oleh Hamas Serangan ke Israel Ini kalau dari Kacama Tebukoni Akan Sekompleks apa Saya cuman takut Jadi gini ya Makanya kenapa Saya coba Netralkan Dengan saya cerita Bahwa Ini bukan Perang agama Ya Karena kemarin Saya dalam Satu-satu acara Itu ada orang Dari Palestina Bicara diundang Satu panel Dengan segala hormat Tapi dia menempatkan Begini seolah-olah Pesan Bung Kano Sebelum Palestina merdeka Semua masyarakat Islam dunia Harus bersatu Sampai kita merdeka Intinya adalah Mengajak kita terlibat Kedalam perang tersebut Itu loh Persetuaan tersebut Ya kan Dan membawa agama Seolah-olah Yahudi itu musuh Islam Ya kan Sekali lagi Saya mau bilang Bahwa ini bukan Perang agama Kita mesti Tolong tribun juga Tolong bantu Betul Bahwa ini bukan Perang tentang agama Ini perang tentang Penguasaan wilayah Yang berbutuh panjang Gitu loh Dan perang antara tribes Disana tuh tribesnya Beda banget sama Kita kan punya banyak suku ya Tapi gak Gak saling berantem Hebat Dan saling Berpecahan terus Seperti mereka gitu Karena Itu nanti bisa ditariknya Kemana Ke suni Islam sama-sama Islam Tapi suninya Si ahnya gitu Saya bisa cerita Satu SKS tuh Karena itu ada Satu buku namanya Jerusalem Yang Segini Itu cerita semua Bagaimana Tribes disana pun Juga gak gampang Disatukan Makanya kalau Nyeritain itu pendeknya Lihat aja Hamas Sama-sama bersebelahan Dengan jihad Islam Iya kan Kalau di satu negara nih ya Ada Fatah Ada jihad Islam Kalau sama-sama Yaudah lu sama-sama aja Gebur Israel Iya kan Enggak Dia antara mereka juga berantem Contoh Dia gak setuju tuh Si Fatah Apa Yesen Arafat Tangan-tangan Waktu di Oslo Buat dia Tidak ada negara Israel Dia mau mundur ke 67 Gitu loh Kan berarti gak satu suara Dia gak punya kami Artinya Kekacauannya justru Dilihat dari Bagaimana orang-orang Membawa ini Ke isu agama ya Bukan nih Iya akan kacauannya Di situ Dan akan jadi Gak akan pernah selesai juga Karena kembali Di dalam sana tuh Ada juga isu Bukan cuma Islam loh Islam misalnya kan Kepecah juga Sunisia Iya kan Nah itu Jadi Kita sekarang Mau ngomong gini Ada yang misalnya Kasih tau saya Atas nama kemanusiaan Bukan nih kita Umat Islam Kalau teman kita Islam Terpotong kakinya Maka kita harus potong Kaki orang gitu Kira-kira ada yang begitu Bila sama saya Saya kan gak paham agama Tapi kalau saya ngeliatnya gini Daripada lu ngurusin Kesalahan jauh-jauh Lu ngurusin dulu Rampang deh Lu ngurusin dulu tuh Yang dekat-dekat kita Mau gak Sudah Islam kita Kenapa Tolongin dulu mereka Ngapain ngurusin dulu Yang jauh-jauh itu Karena tugas Indonesia Hanya bisa secara diplomatik Kemarin Pak Ibron Kota Nambasardo tuh ngomong gini Siapa kita sih Gitu kan Mampu mengendamaikan mereka Ong kita aja sih Padang legitan Ini mengambil balik tanah Palestina Cerita kan begitu Yang direbut Israel katanya Ya udah jangan Lu ngerebut balik tanah Palestina Lu rebut aja sih Padang legitan Mampu gak Gitu loh Ada rasionalisasi Yang mesti terwujud Supaya kita itu Gak baper Karena kita tuh Membelet tapi dengan baper Dengan seolah-olah Jadi kewajiban kita Pakai nama agama No Sekali lagi saya bilang Enggak Ini bukan masalah agama Gitu Jauh dari dulu itu Justru ada masalah-masalah Yang lebih kompleks Dilain isu agama Yang kemudian dikembangkan Tentu gini Kita bisa gak ngerubah Kabinetnya Israel Bisa gak kita Biar sama Netanyahu Tuh Dua menteri lu Di gara-gara sebenarnya Pertama menteri keamanan lu Ya kan Yang tiba-tiba orang Yang udah padat Dimakin padatin Ya kan Kedua menteri tadi Menteri keuangan Ngapain Tiba-tiba ngurusin Tentang Di perbatasan di Gaza Dengan dia bikin Bikin Garda Menteri keuangan Bikin garda Itu kayak gitu Itu kan internal Itu rusak Negara-orang Kita gak boleh ikut campur Tapi itulah yang trigger Kemudian Gerakan Hamas Hari Sabtu kemarin Dan itu sudah Di warning sama Hamas Pemimpinnya Pada saat uang tahun Hamas Kemarin Di Desember 2022 Pokoknya Kita akan bikin kejutan Itu Desember Sekarang bulan apa Berarti kan Ada berapa bulan yang Malah itu cuma ngancum-ngancum Gak penting 9 bulan berlalu Sampai hanya Benar-benar Hari Sabtu kemarin Melakukan serangan Indonesia kan Kemudian melakukan Sikap untuk kemudian Sudah hanya Medesak Adanya perdamaian Dalam hal ini Tapi kan publik Begitu ya Bu Wani Kalau kita lihat Di publik kan Desakannya semakin besar Untuk ya tidak bisa Kalau hanya untuk Tidak Tidak adanya Perperangan Dan lain sebagainya Itu sangat Tidak mungkin ya Harus terjun langsung Harus Entah mengirimkan Bantuan Atau mengirimkan Militernya Kan ada juga Beberapa pihak yang Mengatakan statement Seperti itu Kalau dari kacamutuk Bu Wani Seperti apa? Kalau saya sih orangnya Rasional aja ya Kalau saya nih Bicara NKRI Bicara kepentingan nasional Bicara pride saya Sebagai bangsa Indonesia Kalau saya ditanya begitu Buat saya begini Mampu gak TNI kita Hari ini Merebut si padang Ligitan kembali Mampu gak sekarang TNI kita Misalnya Atau Pekemlu kita Bersekeras Pulau yang dekat Australia Yang lagi rame Pulau Pasir Yang sedang diklaim Australia Kemudian dibantah Oleh 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 Masa rakyat adat kita Mampu gak kita Kita beresin dulu itu Gitu kan Karena Untuk membuat Sebuah negara Mengambil alih lagi Tanahnya Kalau dianggap begitu ya Itu perlu kekuatan Apa misalnya Indonesia sudah punya Harus punya kapal imbu Indonesia sudah harus punya Bomber Indonesia harus punya Fighter Fighter jet Kelas stealth Udah F-35 Sukhoi 57 Jan 20 Ini kalau saya mau ngomong Pesawat-pesawat ya Ya kan Pesawat tempurnya Kita mesti punya Satellite system Radar system Semua Mandiri Baru tuh Kita bisa begitu Selama itu kita belum bisa Baca aja buku sejarah dulu Jadi ngerti Ini teh perangnya teh Pabaliut Udah dari seribu tahun sebelum Masa ini belum beres Terus siapa Indonesia Tiba-tiba bisa ngeberesin Hanya Buat